Suhu es ini jauh melebihi imajinasi suku air gelap. Atau lebih tepatnya, mereka tidak pernah mengira bahwa es bisa sedingin itu, hingga bisa mencapai suhu yang begitu mengerikan. Setelah memakukan tubuh binatang ajaib ke es, Luan tidak perlu melakukan apapun lagi. Dia segera berbalik dan terbang menuju tiga wonder beast lainnya. Ketiga binatang ajaib sudah berkumpul. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya peluang menang melawan manusia ini sendirian. Pedang dari tiga binatang ajaib muncul sekali lagi dan mereka dengan cepat bergegas menuju Luan. Luan juga memegang kedua belatinya dengan posisi terbalik. Di saat yang sama, lapisan es tipis menutupi lengannya. Saat kedua belah pihak hendak bertemu, tubuh Luan tiba-tiba melintas ke kiri, langsung tiba di samping binatang ajaib di sebelah kiri, menjauh dari dua lainnya. Ketiga binatang ajaib itu terkejut. Orang di sebelah kiri buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memaksa Luan menjauh, tapi Luan memblokirnya. Dia tidak hanya memblokirnya, tapi dia juga memegang belati itu dengan cengkeraman terbalik dengan lengannya, langsung mengunci pedangnya di tempatnya. Kaki kirinya menendang punggung Wonderbeast yang baru saja hendak mengangkat kakinya. Tangannya yang lain segera terangkat dan menebas ke arah lengan binatang ajaib. Suara mendesing. Wonderbeast terpaksa menyerahkan senjatanya dan segera berhenti. Mencuri senjata adalah hal yang sangat memalukan. Dua binatang ajaib lainnya dengan cepat berputar dan menebas kepala Luan, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Luan membungkuk dan menghindar. Dia mengambil kesempatan itu untuk memblokir kedua pedang itu secara bersamaan. Jika kedua binatang ajaib ingin mengambil senjata mereka, mereka harus membalikkan tangan. Mereka tidak bisa melakukan ini, jadi mereka hanya bisa melepaskan senjatanya. Dengan ketiga senjata diambil, Luan memiliki belatinya. Ketiga binatang ajaib bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyerang Luan dalam pertarungan jarak dekat. Ketiga binatang ajaib ingin meninju Luan, tetapi cahaya dingin belati itu melintas di udara. Dalam sekejap, pergelangan tangan ketiga binatang ajaib itu terpotong sedalam dua inci oleh belati. Terlebih lagi, energi dingin melonjak keluar, dan bahkan lengan mereka pun lumpuh. Ketiga binatang ajaib tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan getaran inilah yang membuat mereka kehilangan kualifikasi untuk melawan. Kaki Luan meninggalkan tanah dan menendang binatang ajaib. Dalam sekejap, kedua binatang ajaib itu terlempar dan dipaku ke es. Adapun strain bis terakhir, Luan dengan mudah menghindari serangannya. Belatinya berhenti setengah inci dari lehernya. Ketajaman ki yang dingin membuat binatang mistik tidak berani bergerak. Luan memandang binatang mistik terakhir dengan mata merahnya dan berkata dengan dingin, akui kekalahan, atau mereka semua akan mati. Merasakan aura kematian di leher mereka, mereka memandang sembilan rekan mereka yang sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Rekan mereka yang berada di dalam lapisan es masih baik-baik saja karena lapisan esnya sendiri, namun rekan mereka yang dipaku di lapisan es adalah yang paling menderita. Orang pertama yang dipaku di lapisan es benar-benar kaku, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, tidak peduli betapa engganya, tidak peduli betapa takutnya kehilangan muka, ia tidak dapat mengorbankan nyawa temannya. Ia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan lantang, saya mengaku kalah. Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan arena duel yang sunyi terdengar sangat keras. Setelah mengaku kalah, formasi langsung dibatalkan. Binatang mistik ini dengan hati-hati mundur dari belati luan dan dengan cepat berlari menuju lapisan es. Ia melepaskan kekuatannya untuk memecahkan lapisan es dan dengan cepat menyelamatkan sembilan rekannya. Setelah pertempuran berakhir, luan tidak tinggal diam. Mata merahnya menghilang, dan dengan lompatan, dia dengan cepat kembali ke sisi yangmu. Tepat ketika luan bertarung dengan empat binatang mistik, rantai umut terkemuka jiwa yangmu telah tiba tidak jauh dari sana. Namun, yangmu tidak tahu bagaimana bekerja sama dengan luan. Dia takut menunda rencana penyerangan luan. Namun, bahkan jika tidak ada serangan, rantai umut pemimpin jiwa telah menghalangi keempat binatang mistik, membuat mereka harus berhati-hati dan terlalu berhati-hati, melakukan banyak tugas. Luan berdiri di depan yangmu dan terengah-engah. Dia memang sangat lelah dalam pertempuran ini, dan dia juga menderita banyak luka dalam. Untungnya, dia memiliki kemampuan penyembuhan diri dari teknik kembali ke surga, yang membuatnya tidak terpengaruh dalam pertempuran. Saya tidak membantu. Yangmu memandang luan, matanya penuh menyalahkan diri sendiri, dan berkata dengan suara rendah, sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin, luan tersenyum dan berkata dengan lembut, jika bukan karena pengekanganmu, aku tidak akan menyelesaikannya secepat ini. Mendengar perkataan luan, meskipun yangmu tahu bahwa dia sedang menghiburnya, dia juga merasa sedikit terhibur di dalam hatinya. Luan membawanya kembali ke ruang tunggu. Dari akhir pertempuran hingga sekarang, seluruh tempat masih sunyi. Tidak ada sorakan, hanya diskusi yang rendah dan rumit. Termasuk semua binatang mistik di ruang tunggu, setelah melihat luan dan yangmu kembali, binatang mistik ini tanpa sadar mundur selangkah, memandang keduanya dengan kewaspadaan. Mau bagaimana lagi, suku air gelap tidak berada pada level legion seribu racun kemarin. Keterampilan tempur gabungan suku air gelap dianggap sempurna oleh semua binatang mistik. Tim yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan oleh serangan pertarungan jarak dekat suku air gelap, tapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa suku air gelap akan kalah dalam pertempuran ini, dan kalah dalam pertarungan jarak dekat yang paling mereka percayai. Luan dan yangmu tidak tinggal lama dan langsung meninggalkan medan duel. Duel yang tersisa membuat penonton merasa bosan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Larut malam, di halaman Brilliant Group. Ada total 36 orang di grup cemerlang. Semua anggota kelompok akan datang ke Prefektur Outre untuk bekerja setiap hari sekitar pukul 9 pagi. Sedangkan untuk malamnya, mereka akan kembali ke delapan benua kuno untuk beristirahat. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat 6 ke atas. Hanya dengan membuka susunan teleportasi, mereka bisa pulang. Tentu saja, mereka tidak akan tidur di tempat terpencil seperti Prefektur Outre. Meskipun beberapa orang kadang-kadang tidur di sini, itu hanya sesekali. Kecuali dia Sin. Si Sin selalu tinggal di Prefektur Outre. Dalam kesan anggota grup cemerlang, sepertinya dia belum pernah kembali ke delapan benua kuno. Siang hari, Guo Pingxian dan Si Sin pergi ke medan duel bersama Luan dan Yangmu. Tentu saja, mereka juga menyaksikan pertarungan antara Luan dan Yangmu dengan mata kepala sendiri. Harus dikatakan bahwa pertarungan hari ini membuat darah keduanya mendidih. Guo Pingxian tidak memiliki keluarga dan dapat dianggap setengah fanatik seni bela diri. Dia hanya memikirkan cara meningkatkan kekuatannya. Impian terbesarnya adalah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, jadi dia telah melakukan hal semacam ini di Prefektur Outre. Setelah menonton semua pertandingan hari itu, dia dan Si Sin kembali ke halaman grup cemerlang. Saat ini, tidak ada seorang pun di halaman kecuali mereka berdua. Guo Pingxian tidak peduli di mana dia tinggal, tapi dia sangat bersemangat dan ingin mengatakan banyak hal. Si Sin juga melihat ekspresi bersemangat Guo Pingxian, jadi dia berinisiatif menyiapkan makanan dan anggur, dan makan malam bersama Guo Pingxian. Selama makan malam, Guo Pingxian terus membicarakan Luan. Sejujurnya, dia tidak menyangka taruhan yang dia buat hari ini akan menghasilkan uang sebanyak itu. Dia awalnya melakukannya untuk memberikan wajah Luan. Dia juga mengatakan bahwa jika dia bisa berhubungan baik dengan pemuda ini, mungkin dia bisa meminta Luan untuk menyempurnakan semacam ramuan untuknya di masa depan. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Mendengar Guo Pingxian berbicara tanpa henti, Si Sin tidak mengatakan apapun. Akhirnya, ketika Guo Pingxian hampir selesai berbicara, Si Sin membuka mulutnya. Saudara Guo, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menikah dan memiliki anak? Suara Si Sin terdengar sangat lembut dan menggoda di malam hari, membuat tubuh Guo Pingxian terlihat gemetar. Dia menatap Si Sin dan menemukan bahwa Si Sin tampak sangat cantik malam ini. Namun, Si Sin sudah menjadi seorang istri. Meskipun suaminya telah meninggal dan dia seorang janda, dia tetaplah istri seseorang. Guo Pingxian tersipu dan berkata, saya telah menjadi guru surgawi tingkat delapan selama tiga ratus tahun, dan saya hanya ingin menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Namun, saya juga memikirkan apa yang akan saya lakukan jika tidak ada harapan. Saya harus melepaskan kultivasi saya selama seratus tahun terakhir dan hidup seperti orang biasa. Si Sin tersenyum dan berkata, seorang guru surgawi tingkat delapan mempunyai umur seribu tahun. Saudara Guo, kamu hanya menyisakan seratus tahun untuk dinikmati. Apakah kamu tidak mengecewakan dirimu sendiri? Saudara Guo selalu berkultivasi dan hanya tahu cara berkultivasi. Anda tidak tahu betapa nikmatnya memiliki sekelompok istri. Dengan kekuatan Saudara Guo, bukankah seharusnya Anda menikmati kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan kesenangan? Saat dia berbicara, Si Sin bangkit dan menuangkan anggur untuk Guo Pingxian. Namun, karena dia membungkuk, kerasi Sin terbuka lebar, dan sebagian besar tubuhnya terlihat. Guo Pingxian tercengang. Dia merasakan kepalanya memanas dan mati rasa, dan dia segera membuang muka, tidak berani melihat. Guo Pingxian adalah orang yang jujur, dan dia bahkan bisa dikatakan orang baik. Karena itu pula meskipun ia telah hidup lebih dari 500 tahun, ia belum pernah menikah atau memiliki anak. Dia hanya pergi ke rumah bordil beberapa kali, dan dia tidak pernah menajiskan seorang wanita. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Apakah karena dia terlalu lama sendirian sehingga dia menjadi begitu bersemangat saat melihat pemandangan tadi? Si Sin memandang Guo Pingxian dan mengangkat cangkir anggur ke mulut Guo Pingxian. Dia mendekatkan tubuhnya, dan aromanya menyerang lubang hidungnya. Dia berkata dengan nada menggoda, jika kakak Guo tidak keberatan, selir rendahan ini bersedia melayanimu di masa depan dan menghilangkan rasa gatal di hati kakak Guo. Tubuh Guo Pingxian gemetar saat mendengar ini, dan dia segera berdiri. Dia mundur selangkah dan berkata dengan wajah merah, nyonya dia adalah istri orang lain, bagaimana saya bisa? Suamiku sudah meninggal selama 30 tahun. Menurut aturan dunia, masa jandaku sudah lama berakhir, dan aku bisa menikah lagi. Kenapa aku tidak bisa? Si Xin mendekat dan menempelkan dada lembutnya ke dada Guo Pingxian. Dia berkata dengan lembut, Saudara Guo, jangan mengecewakanku. Perlakukan aku dengan lebih baik. Saat dia berbicara, Si Xin mendorong Guo Pingxian dan mereka jatuh ke tempat tidur bersama. 1432 Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Luan dan Yangmu berkultivasi untuk satu malam lagi, tapi ini berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak bermeditasi sendirian, tetapi berlatih bersama. Atas permintaan Yangmu, mereka kembali ke Pulau Ajaib bersama-sama. Di lautan di luar Pulau Ajaib, Luan dan Yangmu memulai pertarungan satu lawan satu. Tentu saja, Luan tidak bisa menggunakan api suci es dalam dan surga ke-9, namun meski begitu, Yangmu bukanlah tandingan Luan. Dulu, ketika Luan bertarung dengan pria dalam kabut hitam, dia benar-benar mempelajari keterampilannya dengan dipukuli. Pria dalam kabut hitam jarang memberinya petunjuk apapun dan hanya membiarkan dia belajar dari pemukulannya. Apa yang dia lakukan pada Yangmu sekarang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang dia lakukan pada pria dalam kabut hitam. Setelah pertarungan semalaman, Yangmu akhirnya tahu betapa putus asanya lawan Luan. Setiap kali Yangmu kalah, dia akan memikirkan bagaimana cara menghilangkan kesalahan sebelumnya dan bagaimana cara mengalahkan Luan secara mengejutkan di ronde berikutnya. Tapi tidak peduli serangan aneh macam apa yang dia lakukan, itu tidak berguna melawan Luan. Setelah pertempuran semalaman, Yangmu dikalahkan sepenuhnya, bahkan Luan tidak terluka sama sekali. Luan tidak akan benar-benar menyerang Yangmu. Setiap saat, dia akan menghentikan serangannya di depan Yangmu. Meski begitu, semangat Yangmu yang tegang dan fokus telah habis setelah pertarungan semalaman. Roda takdirnya pada dasarnya telah habis, dia tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Setelah semalaman berkelahi, Yangmu tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Selain kemauan kuat yang dimiliki Yangmu setelah menjadi penjaga selama beberapa tahun, itu juga karena terlalu banyak orang yang terkena serangan pertempuran jarak dekat Luan. Yangmu tidak menganggap memalukan jika kalah dari Luan. Tidak hanya itu, dia lebih mengagumi Luan. Pagi harinya, setelah istirahat, mereka berangkat ke Kizu lagi. Karena Yangmu terlalu lelah untuk berpartisipasi dalam pertarungan, dan pertarungan tim membutuhkan lebih dari dua orang, Luan hanya bisa mendaftar untuk duel satu lawan satu. Karena Yangmu tidak bisa masuk ke ruang tunggu, Luan tidak pergi ke sana, tetapi menunggu bersama Yangmu di panggung penonton. Setelah Luan dan Yangmu menemukan tempat untuk duduk, binatang aneh di sekitarnya dengan cepat mengenali mereka berdua. Mau tidak mau mereka menunjuk mereka berdua dan berdiskusi. Luan dan Yangmu tentu saja tidak akan peduli dengan hal ini. Mereka duduk di tribun penonton dan menyaksikan pertarungan tersebut. Luan menyadari bahwa dia memperoleh lebih banyak manfaat dengan menonton pertarungan orang lain. Mungkin ini karena gaya dan kekuatan bertarungnya telah diperbaiki, dan kekuatan yang bukan miliknya ini bisa lebih terinspirasi. Tidak lama setelah mereka berdua melihat, dua orang tiba-tiba berjalan mendekat. Luan berbalik dan melihat Guo Pingxian dan Xi Xin. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dua orang ini lagi. Setelah mereka berdua berjalan mendekati Luan, Guo Pingxian menyapanya, pahlawan muda Lu. Nona Yang. Luan dan Yangmu juga membalas salamnya. Guo Pingxian duduk di samping Luan, sedangkan Xi Xin duduk di samping Guo Pingxian. Luan memandang mereka berdua dan merasa ada yang tidak beres. Berbeda dari sebelumnya. Pahlawan muda Lu dan Nona yang mendaftar untuk pertarungan kelompok lagi. Guo Pingxian bertanya. Saya satu-satunya yang berpartisipasi hari ini. Kata Luan. Guo Pingxian menganggup dan menoleh untuk melihat Xi Xin. Xi Xin dengan lembut menyodok paha Guo Pingxian dengan jarinya. Wajah Guo Pingxian menunjukkan ekspresi pahit. Dia berbalik dan berkata, Pahlawan muda Lu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Luan menganggup dan berkata, Tolong bicara. 80 ribu mil di utara Kizu, ada sebuah kepulauan. Guo Pingxian berkata, Ada total delapan pulau di Nusantara. Setiap pulau berukuran empat gunung. Saya pernah menerima kabar bahwa ada harta karun yang sangat besar di dalam salah satu dari delapan pulau. Saya ingin tahu apakah. Saudara Lu tertarik. Harta karun. Luan terkejut. Dia tidak bertele-tele dan bertanya langsung, Saya hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh. Kapten Guo adalah guru surgawi tingkat delapan. Bahkan jika saya tertarik, saya khawatir saya tidak dapat membantu. Wajah Guo Pingxian berubah jelek dan dia menoleh untuk melihat Sisin. Sisin tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat Luan. Dia berkata, Meskipun pahlawan muda Lu adalah guru surgawi tingkat tujuh, Anda adalah apoteker tingkat delapan. Kedelapan pulau ini memiliki tanaman berbeda yang tumbuh di sana. Yin, yang, dan lima elemen sangat rumit dan bahkan akan berubah seiring waktu untuk membentuk delapan susunan berbeda. Hanya pahlawan muda Lu yang bisa menyelesaikan hal semacam ini. Tanaman yang berbeda, Array yang berbeda. Luan terkejut lagi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti ini. Bukannya dia belum pernah melihat tanaman aneh di pulau terpencil itu. Ketika dia mendapatkan inti laut pelangi, dia telah melihat betapa kuatnya seluruh pulau itu. Namun, jika itu hanya Array level delapan, Guo Pingxian dapat menghancurkannya dengan kekerasan. Karena dia tidak bisa memecahkannya, itu berarti susunan yang dibentuk oleh delapan pulau setidaknya berada di level delapan. Ada banyak peluang di lautan, tetapi bahayanya lebih besar lagi. Meskipun orang-orang dari alam rendah mungkin bisa menghancurkan susunannya dengan kekuatan khusus, itu sangat berbahaya. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum kekal. Untuk hal semacam ini, bahkan Luan sendiri mungkin akan memilih untuk tidak pergi, apalagi ada yang mu di sisinya. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak, hal seperti ini sangat berbahaya. Saya tidak akan pergi. Mendengar penolakan Luan, Guo Pingxian merasa lega. Namun, mata sisin sedikit berubah. Dia tersenyum dan melanjutkan, tetapi ku dengar ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Begitu kamu mendapatkannya, kamu bisa menyerap kekuatan langit dan bumi. Bahkan mungkin untuk menguasai kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi. Mencapai surga dalam satu langkah. Luan sedikit mengernyit. Dia memandang Guo Pingxian dan bertanya, Kapten Guo, apakah ini benar? Ini mungkin. Wajah Guo Pingxian berubah jelek. Dia bahkan berkeringat dan berkata, saya mendengarnya dari orang lain. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Luan memandang keduanya dan mengerutkan kening. Dia bertanya, apa sebenarnya itu? Apakah ada kabar? Sedikit, tapi itu hanya rumor. Guo Pingxian berkata dengan getir, saya mendengar bahwa ada binatang dan manusia aneh yang memecahkan barisan dan menemukan harta karun yang sebenarnya. Mereka juga mulai menjadi kuat dengan cepat. Namun, mereka semua kemudian menjadi gila. Namun, setelah mereka menjadi gila, mereka terus membicarakan tentang, Batu Merah. Tidak ada yang tahu apa itu. Batu Merah. Mata Luan menjadi dingin. Meskipun dia tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, dia terkejut di dalam hatinya. Yangmu juga sama. Setelah menjadi penguasa kota danau umus selama bertahun-tahun, dia telah belajar bagaimana menyembunyikan emosinya di depan orang luar. Dia kaget karena tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Semua orang di keluarga tahu tentang keberadaan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Namun, tidak peduli Luan atau Yangmu, mereka tidak menyangka akan mendengar tentang Batu Bulan Merah Gunung Berdarah di sini. Namun, ini adalah hal yang wajar. Karena Sengoku tidak memiliki banyak orang, mereka hanya bisa mencari Batu Bulan Merah Gunung Berdarah di delapan benua kuno. Paling banyak, itu terjadi di laut terdekat. Prefektur Autre terletak di antara Laut Selatan Pertama dan Laut Selatan Kempat. Sengoku tidak bisa menjangkau tempat sejauh itu. Luan, sebagai suami Yao, sudah menjadi anggota Sengoku. Jika itu hal lain, dia tidak akan peduli. Namun, jika itu terkait dengan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, dia harus peduli. Yao sedang mengasingkan diri. Yang lain di Sengoku tidak bisa bergerak bebas. Dia hanya bisa melakukannya sendiri. Melihat wajah dia Luan dan Yangmu, Sisin berpikir keduanya tidak tertarik pada harta karun itu. Lagi pula, di mata mereka, Luan adalah seorang ahli pengobatan tingkat delapan. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu mengambil risiko demi harta karun itu. Sisin dengan cepat melanjutkan, kelompok Duang Hua kita akan pergi bersama pahlawan muda Lu. Saat kita menemukan harta karun itu, kita akan membaginya sama rata. Bagaimana? Luan mendengar ini dan akhirnya menoleh untuk melihat keduanya. Wajah Guo Ping Sian penuh dengan senyuman pahit. Sisin penuh dengan ekspektasi. Saya bisa pergi. Luan melirik keduanya. Saat Sisin hendak bersorak, Luan berkata, Tapi ada tiga syarat. Guo Ping Sian dan Sisin tercengang. Sisin dengan cepat berkata, Pahlawan muda Lu, tolong bicara. Pertama, setelah kamu tiba, kamu harus mendengarkan aku. Kata Luan. Tentu saja, Sisin dengan cepat menganggup dan berkata, Saya akan mendengarkan pahlawan muda Lu. Kedua, Luan melanjutkan, Jika aku menemukan bahaya atau harta karun di dalam, aku tidak tertarik. Aku bisa pergi kapan saja dan tidak akan terus membantumu. Ini, Sisin mengalami konflik. Namun, karena berpikir bahwa lebih baik Luan pergi daripada tidak, dia segera menganggup dan berkata, Baiklah, pahlawan muda Lu bisa pergi kapan saja. Luan memandang keduanya dan mengatakan syarat ketiga, Kamu harus memberiku semua batu merah. Aku tidak ingin harta lainnya. Saat kata-kata ini keluar, Guo Ping Sian dan Sisin sama-sama terkejut. Keduanya saling memandang. Mata Guo Ping Sian bingung, sedangkan mata Sisin gugup dan bermartabat. Namun, setelah hanya empat napas hening, Sisin sekali lagi memandang Luan, menganggup dan berkata, Oke, kami menyetujui ketiga syarat pahlawan muda Lu. Seiring berjalannya waktu, pertarungan di arena berlangsung sangat cepat. Karena Luan datang lebih awal dan mendaftar lebih awal, jumlah pertandingannya juga sangat tinggi. Saat hari sudah siang, sebuah suara terdengar di arena. Pertandingan selanjutnya, duel satu lawan satu. Pembawa acara mengumumkan dengan lantang, kedua lawannya, Luan. Liao Yin. Tiba-tiba, semua binatang aneh di arena bersorak keras. Setelah dua hari pertarungan, nama Luan menjadi terkenal di arena. Banyak orang sudah mengingat nama ini. Setelah kalah dua hari berturut-turut, mereka siap bertaruh pada Luan hari ini. Belum lagi, hari ini adalah duel satu lawan satu. Bukankah mereka akan lebih percaya diri? Di panggung penonton, ketika dia mendengar namanya, Luan berdiri dan berkata kepada Yangmu di sampingnya, Tunggu aku di sini. Jangan berkeliaran, aku akan segera kembali. Oke, Yangmu memandang Luan dan berkata dengan patuh. Luan melompat ke arena. Ketika binatang aneh di sekitar melihat sosok Luan, mereka langsung meraung keras. Jika salah satu binatang aneh dari ras manapun menyelesaikan prestasi dua lawan sepuluh dan menunjukkan bakat bertarung seperti itu, binatang aneh dari ras lain akan bersorak dan mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Yangkuat. Namun, Luan adalah manusia. Sebaliknya, mereka berharap suatu ras dapat dengan cepat mengalahkan manusia ini dan tidak membiarkannya terus menjadi begitu menakjubkan. Suara mendesing. Luan mendarat dengan mantap di tanah dan berdiri di bawah tembok setinggi enam ratus kaki. Dia melihat ke atas dan delapan ratus kaki di depannya. Di depan tembok seberang, ada juga sosok yang mendarat dengan mantap di tanah. Dari penampilannya, mudah untuk mengatakan bahwa lawannya bukanlah manusia melainkan binatang aneh. Walaupun bentuk tubuh dan penampilan lawannya sangat mirip dengan manusia, namun ia memiliki ekor yang panjang memanjang dari tulang ekornya hingga ke tanah. Luan memandang lawannya. Mata lawannya seperti obor. Ada semangat juang yang kuat dan tenang di matanya. Hal ini membuat Luan merasa bahwa ini bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Saat kedua kubu memasuki arena, penonton kembali bersorak riuh. Suara semua binatang aneh dengan cepat berkumpul dan berteriak serempak, Liao Yin. Liao Yin. Liao Yin. Sorak sorai nyaring dari penonton sangat mengesankan. Di bawah sorak sorai seperti itu, aura Liao Yin menjadi semakin kuat. Tidak ada seorang pun yang mendukung Luan sama sekali. Yang mududuk di kursinya dan melihat binatang aneh yang terus-menerus bersorak. Alisnya berkerut, dan dia berdiri dan berteriak ke arah Luan, lakukan yang terbaik, Luan. Di antara ribuan teriakan, Luan hanya mendengar kalimat ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap yang mu yang berada di atas kepalanya, memperlihatkan senyuman. Kompetisi. Mulai. Begitu pembawa acara selesai berbicara, Luan dan Liao Yin langsung bergerak. Seorang pria dan seekor binatang aneh bergegas menuju satu sama lain tanpa ragu-ragu. Mata Luan sedikit menyipit. Ia merasa lawannya mungkin mengetahui penampilannya dua hari lalu. Meski begitu, pihaknya tetap berani mengambil inisiatif untuk mendekatkan jarak. Tampaknya binatang aneh ini sangat percaya diri. Bang, 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 bang. Kedua belah pihak berlari dengan liar, dan kecepatan mereka hampir sama. Mereka dengan cepat bergegas ke tengah arena. Tangan kanan Liao Yin terangkat tinggi, dan dia melayangkan pukulan ke arah kepala Luan. Luan memblokirnya dengan tangan kirinya dan meraih pergelangan tangan lawan, menariknya ke arah dirinya. Tangan kanannya terayun dari bawah ke atas, lurus ke dagu Liao Yin. Liao Yin menghindar, dan Luan tiba-tiba merasakan tangan kirinya tergelincir. Lengan Liao Yin benar-benar terlepas, seolah-olah dioles iminya. Luan tercengang. Situasi seperti itu pernah ia alami ketika menghadapi sejenis ikan yang disebut ikan biped di Laut Utara Ekstrim. Nampaknya banyak makhluk di laut yang bertubuh mulus dan tidak bisa ditangkap. Pada saat yang sama, Liao Yin mengangkat tangan kirinya dan menamparkan dagu Luan, seolah dia ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Luan segera memblokirnya dengan tangan kirinya. Saat ini, keduanya mengangkat kaki dan siap menyerang. Namun, Luan lebih cepat. Kedua lututnya langsung mengenai paha Liao Yin. Saat ini, keduanya sedang berkelahi. Siku kanan Luan mengenai dada Liao Yin, dan tangan kirinya dengan cepat mencengkeram leher Liao Yin. Lehernya bukan lengan. Sekali disambar, akan sulit lepas meski dioles iminya. Namun, Luan meremehkan kekuatan kaki Liao Yin. Meskipun paha Liao Yin dipukul oleh Luan, itu tidak serius. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan mundur di tempat, menarik diri untuk menghindari serangan Luan. Luan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Memanfaatkan kemenangan tersebut, dia dengan cepat mengejar Liao Yin. Liao Yin tidak terus mundur, tapi setelah menjauh pada jarak tertentu, dia terus bertarung dengan Luan. Dia lebih kuat dan lebih cepat. Setelah lengannya menahan serangan lengan Luan, dia segera mengangkat kakinya untuk bertahan dari serangan tubuh bagian bawah Luan. Namun, semua serangan ini hanyalah tipuan. Luan dengan cepat melayangkan pukulan ke dada Liao Yin dan mendaratkan pukulan keras, membuat Liao Yin terbang mundur. Namun, saat tubuh Liao Yin terlempar, dia mengangkat ekornya dan mengayunkannya ke atas, mengenai dada Luan dan membuat Luan terbang. Bang, bang! Suara dari kedua sisi terdengar hampir bersamaan. Luan dan Liao Yin terbang mundur seratus kaki pada saat yang sama dan mendarat dengan kokoh di tanah. Melihat adegan tersebut, penonton tersentak dan menatap adegan tersebut dengan gugup. Beberapa binatang eksotik sangat gugup hingga mereka tidak bisa bernafas dan hampir pingsan. Mereka sudah mengetahui tentang Luan dua hari lalu. Ada pun kata-kata Liao Yin, bahkan lebih jelas lagi. Liao Yin bukanlah penggemar duel arena. Dia hanya datang ke sini untuk bertarung ketika dia mengalami konflik dengan orang lain. Meski begitu, kekuatan Liao Yin tidak diragukan lagi. Dia telah memenangkan enam pertarungan berturut-turut. Kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Hampir semua orang mengira kemunculan tiba-tiba Liao Yin dan pengaturan jadwal kompetisi sengaja diatur oleh para staff. Meski begitu, banyak orang yang bertaruh pada Luan. Namun, melihat situasi di duel arena, tidak peduli siapa yang mereka pertaruhkan, mereka sangat gugup. Di arena duel, Luan berdiri dan dengan lembut menepuk-nepuk debu di dadanya. Serangan lawan dilakukan dengan cepat dan tidak berat. Di bawah perawatan teknik kembali ke surga, bahkan rasa sakitnya telah hilang dengan cepat. Namun, harus dikatakan bahwa terlalu sedikit orang yang dapat melukainya dalam pertarungan jarak dekat. Luan tahu bahwa lawannya masih memiliki beberapa trik. Matanya yang tenang dipenuhi dengan antisipasi. Adapun Liao Yin, dia sebenarnya dipanggil kembali dari luar hari ini untuk menangani Luan. Awalnya, ia tidak mau berurusan dengan manusia, dan ia juga merasa tidak layak untuk bergerak. Namun, setelah pertarungan tadi, pukulan manusia di dadanya masih sangat menyakitkan, dan dia benar-benar terbangun. Ini sangat serius. Bang! Liao Yin bergegas keluar lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Dia bahkan berlari dengan kedua tangan dan kakinya seperti seekor cita, berlari menuju Luan dengan kecepatan ekstrim. Melihat ini, Luan segera menendang keluar delapan batu besar dari pertempuran sebelumnya dan terbang menuju Liao Yin. Liao Yin berturut-turut menghindari empat batu besar. Dari batu kelima dan seterusnya, jika dia ingin menghindar, dia harus menurunkan momentumnya. Liao Yin tentu saja tidak mau melakukannya. Dia segera meninju dua batu besar pertama dan menggunakan ekornya untuk membuat batu terakhir terbang. Saat dia dikirim terbang, Luan telah tiba di depan Liao Yin. Liao Yin secara alami merasakan hal ini dan tidak panik. Sosoknya melintas dan menyerang Luan dari samping. Tangannya tiba-tiba bergerak dan meraih tulang rusuk Luan. Mata Luan menyipit. Dia segera mencoba menghindar ke kanan. Meski berhasil mengelak, pakaiannya tidak rusak dan langsung tergores oleh cakar Liao Yin. Mencicit. Pakaiannya terkoyak. Luan mengangkat kaki kirinya dan menendang ke arah dada Liao Yin. Liao Yin mengangkat tangannya untuk menahan, sementara Luan memanfaatkan momentum untuk berputar di udara dan meninju keras tulang rusuk Liao Yin. Bang. Liao Yin mengerang. Pertahanannya sebenarnya tidak rendah. Karena kulitnya halus dan elastis, sebagian besar serangan akan dibelokkan atau dibelokkan ke samping. Namun, pukulan Luan berat dan akurat. Pukulannya mengenai bagian tengah tulang rusuknya dan tidak bisa dibelokkan ke samping. Liao Yin menerima kekuatan terberatnya. Meskipun Liao Yin kesakitan, dia tidak berhenti menyerang. Ekornya lurus menuju kaki Luan. Dia ingin menyerang tubuh bagian bawah Luan dan menjatuhkannya. Dia bahkan ingin menggunakan ekornya untuk mengikat kaki Luan. Luan tidak mengangkat kakinya. Sebaliknya, dia hanya mengangkat kaki kanannya. Ekornya menyapu kaki kiri Luan, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Namun, Luan juga menggunakan kaki kanannya untuk melingkari ekornya. Dia menjepit kedua kakinya dan menekannya ke tanah. Dia ingin menjepit ekor Liao Yin ke bawah. Ekor Liao Yin terjepit dan dia langsung kehilangan keseimbangan. Luan juga sama. Liao Yin mengulurkan cakar kanannya ke arah wajah Luan. Cakar tajam sepanjang 4 inci sudah cukup untuk menggores wajah Luan. Luan tentu saja tidak akan memberi kesempatan seperti itu kepada Liao Yin. Dia mengendalikan tubuhnya untuk berhenti di udara. Setelah menghindari serangan Liao Yin, dia meninju bahunya. Di saat yang sama, dia meraih ekor Liao Yin dengan kedua tangannya dan mengayunkannya sekuat tenaga. Suara mendesing. Suara mendesing. Luan berdiri di tempat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih ekor Liao Yin dan mengayunkannya dua kali. Liao Yin sangat marah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia segera mengangkat tangannya untuk menyerang Luan. Namun, saat serangan hendak dilepaskan, Luan segera melepaskannya. Tubuh Liao Yin terbang jauh. Gemuruh. Serangan Liao Yin tersebar kemana-mana, menimbulkan suara yang keras. Tubuhnya juga terlempar sejauh 200 kaki dan terhempas ke tumpukan puing. 1434 Gemuruh. Seluruh arena sunyi, hanya suara ledakan yang terdengar. Semua penonton menyaksikan adegan ini dengan mata terbuka lebar, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Liao Yin menabrak tumpukan batu, menciptakan kawah besar. Berkat serangannya tadi, banyak batu besar di lapangan yang hancur berkeping-keping. Liao Yin merangkak keluar dari tumpukan batu, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungan ini dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, sangat berbeda dari ketenangan awalnya. Mau bagaimana lagi, siapapun akan marah karena dipermalukan karena dicengkram ekornya dan dibuang. Belum lagi Liao Yin yang selalu menganggap dirinya tinggi. Rasa sakit di bahunya adalah yang kedua, penghinaan yang baru saja membuatnya merasa tak tertahankan. Liao Yin marah, tapi Luan juga sangat marah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat sisi kiri pakaiannya, yang robek dan compang kemping oleh binatang aneh ini, tidak mungkin untuk diperbaiki. Set pakaian ini dibelikannya oleh si cantik yang, dia sangat menyukainya. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Liao Yin di kejauhan dengan ekspresi tegas. Peng! Peng! Kedua belah pihak bergegas keluar lagi, tetapi jarak 200 kaki tertutup dalam sekejap mata. Ketika tinju itu hanya berjarak beberapa inci, Luan memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan lawan. Dia dengan cepat menutup jarak dan mengincar perut binatang aneh itu. Tetapi, tidak. Dalam sekejap, suara keras meledak di telinga kanan Luan. Suara mengerikan itu menyebabkan Luan kehilangan pendengarannya, telinga kanannya merasakan sakit yang luar biasa, otaknya mati rasa dan kosong. Benar, pikiran Luan menjadi kosong. Bagi Liao Yin, ini adalah kesempatan terbaik. Dia segera mengayunkan tangan kirinya ke arah tulang rusuk Luan, cakar setajam siletnya cukup untuk merobek luka besar di tulang rusuk Luan. Peng! Pergelangan tangan kiri Liao Yin langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Luan, menyebabkan tubuh Liao Yin bergetar. Dia menatap mata Luan dengan kaget. Mata Luan masih tak bernyawa, tapi tinju ini secara akurat mengenai pergelangan tangannya dan memblokir serangannya. Mengapa? Apakah itu serangan yang tidak disadari? Tidak, otot Luan tidak sadar. Alasan mengapa dia mampu menghentikan lawannya dalam sekejap adalah karena ketika Luan bergegas ke depan Liao Yin, dia melihat bahwa Liao Yin akan mengayunkan tangan kirinya. Meskipun Luan tidak tahu mengapa Liao Yin mempunyai rencana seperti itu, dia secara tidak sadar mempersiapkannya. Oleh karena itu, meski dalam keadaan tidak sadarkan diri, ia masih mampu melontarkan pukulan dan menangkis serangan Liao Yin. Sambil mengertakkan gigi, Liao Yin segera menarik kembali tangan kanannya dan menggunakan ujung cakar kanannya untuk menggaruk leher Luan. Jika langkah ini berhasil, Luan pasti akan kalah. Namun, Bang, lengan kanan Liao Yin ditahan dan terlempar. Kali ini, bukan Luan yang bereaksi sebelumnya, tapi dia bangun. Meski matanya masih kabur, dia memang sudah bangun. Dia buru-buru menghilangkan niat lawannya. Kaki kanannya berada di belakang kaki kanan Liao Yin, dan dia dengan kejam membanting telapak tangannya ke dada Liao Yin. Bang, tubuh Liao Yin terlempar lagi, tapi kali ini, kekuatannya tidak sekuat itu. Dia hanya dikirim terbang sejauh seratus kaki. Luan, yang dikirim terbang dengan sekuat tenaga, terhuyung sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Alisnya berkerut, dan matanya pulih secepat mungkin untuk sadar kembali. Karena telapak tangannya tidak berat, Liao Yin tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, dia terkejut karena serangan tak terduganya tidak memberikan efek apapun. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Mungkinkah lawan sudah mengetahui kemampuannya dan bersiap? Namun, karena dia sudah menggunakan kemampuannya, dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Liao Yin tiba-tiba meraung ke arah langit, dan seketika, gelombang suara besar meletus, menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Luan, yang berada seratus kaki jauhnya, langsung terkena gelombang suara, dan tubuhnya mundur dua langkah. Karena getaran gelombang suara tersebut, Luan bahkan merasakan darah di tubuhnya melonjak, dan pergerakan tubuhnya menjadi terbatas. Luan dengan cepat sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan menatap Liao Yin di depannya. Pendengaran di telinga kanannya belum pulih, namun teknik kembali ke surga yang kuat masih efektif untuk cedera telinga. Dengan pengobatan yang cepat, akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Untungnya, lautan kesadaran Luan cukup kuat untuk melepaskan diri dari kekosongan dalam sekejap. Namun, Luan benar-benar tidak menyangka binatang aneh ini menggunakan suara untuk menyerang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, binatang aneh ini sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan suara. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan batu-batu di seluruh arena bergetar dan pecah. Setelah menderu selama empat tarikan napas, Liao Yin langsung menundukkan kepalanya dan menatap Luan. Dengan keras, tubuhnya melesat keluar, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mata Luan menjadi dingin. Dalam sekejap, Liao Yin sudah berada di depannya. Tidak hanya ada lawan, tapi juga ada gelombang suara yang menakutkan. Suara ini meresap, dengan gila-gilaan menekan gerakan Luan dan bahkan panca inderanya, menyebabkan reaksi Luan menjadi lamban. Dengan ini, kerugian Luan meningkat pesat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan Luan tidak sekuat Liao Yin. Setelah ditekan, perbedaannya semakin besar. Dengan serangan agresif Liao Yin, Luan hanya bisa mundur terus untuk menghindari serangan tersebut. Gemuruh. Setelah lebih dari empat puluh gerakan, tindakan Luan adalah memblokir atau menghindar. Dalam hal kecepatan, mustahil baginya untuk melakukan serangan balik. Faktanya, memang demikian adanya. Sangat sulit bagi Luan untuk memblokir serangan pihak lain. Suara keras ini seperti guntur yang terus-menerus terngiang di telinganya. Dia tidak hanya harus memblokir serangan pihak lain, tetapi dia juga harus memblokir serangan kesadaran spiritual pihak lain. Liao Yin juga sangat terkejut. Ia belum pernah bertemu lawan dalam kondisi seperti ini, terutama yang bisa menahan empat puluh gerakan tanpa masalah. Ia bisa melihat situasi lawan, tapi skill manusia ini terlalu kuat. Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak ingin ditindas seperti ini. Dengan cara ini momentum lawan akan tetap terjaga pada level tertentu sehingga membuat lawan semakin percaya diri. Tentu saja, dia hanya perlu menggunakan roda takdir ganda atau bahkan langsung memasuki alam dewa iblis untuk mengalahkan lawannya. Namun, dia tidak mau melakukannya. Lawannya hanya memiliki kekuatan fisik dan suara. Jika dia tidak bisa menang satu lawan satu, lalu apa gunanya bertahun-tahun berkultivasi. Suara mendesing. Liao Yin mengayunkan tangan kanannya lagi, mengarah ke dada Luan. Luan tidak memblokirnya. Sebaliknya, dia langsung menghindar, membiarkan tinju itu lewat di bawah bahunya. Kemudian, dia menggunakan lengan dan sisi tubuhnya untuk menjepit tinju lawan. Liao Yin tercengang. Lengannya sangat halus, jadi tidak masalah untuk melepaskan diri dari kendali seperti itu. Ia mengayunkan tangan kirinya ke arah kepala Luan, sementara tangan kanannya langsung menariknya ke belakang. Dalam proses menariknya ke belakang, cakar tajam di tangan kanannya sudah cukup untuk membuat sisi tubuh Luan menjadi berantakan dan berdarah. Namun, saat tinju kiri Liao Yin hendak mencapai kepala Luan, dia menundukkan kepalanya. Dengan kecepatan Luan, dia tidak bisa melakukan serangan balik, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memanfaatkan serangan lawan. Setelah menundukkan kepalanya untuk menghindari tinju kiri Liao Yin, Luan langsung membuka lengan kirinya dan melepaskan lengan kanan Liao Yin. Saat ini, tangan kanan Liao Yin sudah meraih sisi tubuhnya, sementara Luan mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kanan Liao Yin. Bang! Dalam sekejap, kedua jari tangan kanan mereka saling bertautan. Di saat yang sama, lengan kanan Luan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa Liao Yin bukanlah binatang aneh yang terkenal dengan kekuatannya. Bagaimana ia bisa bersaing dengan Luan yang memiliki tulang naga kekaisaran dalam hal kekuatan telapak tangannya? Lima jari Luan terkunci di punggung tangan Liao Yin, begitu erat hingga Liao Yin bahkan tidak bisa mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan lengan dan bahu kanannya, dengan paksa mematahkan pergelangan tangan kanan Liao Yin. Ah! Pergelangan tangan Liao Yin terasa sangat sakit, jadi dia hanya bisa berbalik dan berlutut di tanah secara naluriah. Liao Yin ingin memanfaatkan situasi ini untuk berbalik dan meraih dada Luan dengan tangan kirinya. Namun, gerakan Liao Yin melambat karena rasa sakit yang luar biasa, dan Luan punya cukup waktu untuk bereaksi. Bang! Luan langsung meraih pergelangan tangan kiri Liao Yin. Di saat yang sama, dia kembali mengerahkan kekuatan dengan tangan kirinya dan menekan pergelangan tangan lawannya. Kedua pergelangan tangannya hampir patah, dan Liao Yin juga tertekan hingga berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Bahkan jika Liao Yin mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dia tidak sekuat lengan Luan. Namun, Liao Yin masih memiliki ekornya. Dia segera menyapukan ekornya ke arah pergelangan kaki Luan, mencoba mengganggu keseimbangan Luan. Namun, kaki Luan meninggalkan tanah dan dia langsung menginjak punggung Liao Yin. Di saat yang sama, dia menarik tangannya ke belakang dengan sekuat tenaga. Kaca! Ah! Ceritan bergema di arena yang sunyi, menyebabkan ketakutan muncul di hati semua orang. Liao Yin, yang berteriak, mengeluarkan seteguk darah karena langkah yang berat. Pada saat yang sama, tulang di lengannya terkilir dan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Rasa sakit yang luar biasa juga membuatnya tidak bisa menahan diri. Bang! Lutut Luan membentur bagian belakang kepala Liao Yin, menghempaskannya ke tanah. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih Liao Yin. Dia mengepalkan tangannya dan menariknya kembali. Matanya dingin saat dia melihat ke arah Liao Yin, tapi dia tidak mengayunkan tinjunya. Mulut Liao Yin penuh darah dan matanya merah. Dia melihat penampilan Luan dengan tangan kanannya terangkat tinggi di udara. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, Saya mengaku kalah. 1435 Dengan suara pengakuan kekalahan, segalanya menjadi kaku. Pembawa acara segera mengumumkan dengan lantang, duel, Luan menang. Hanya ada sedikit sorakan dari penonton. Meskipun ini berasal dari binatang aneh, Luan membiarkan mereka memenangkan uang. Yangmu secara alami bersorak untuk Luan dengan gembira. Ketika Luan kembali ke sisi Yangmu, Yangmu dengan senang hati melemparkan dirinya ke Luan. Luan terkejut. Dia ingin mendorong Yangmu menjauh, tetapi Yangmu mundur dengan sangat cepat. Luan tidak perlu melakukan apapun. Di sampingnya, Guo Pingxian dan Si Xin juga berdiri untuk memberi selamat kepada Luan. Guo Pingxian menghela nafas dan berkata, Metode pahlawan muda Lu sangat kuat. Bahkan saya malu dengan inferioritas saya. Dalam pertempuran ini, kamu bahkan tidak menggunakan es dan api untuk menang. Tampaknya pahlawan muda Lu tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Luan tersenyum dan berkata, Pemimpin Guo terlalu baik. Si Xin, yang berdiri di samping, juga buru-buru memuji. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia segera bertanya, mengenai masalah harta karun itu, kapan pahlawan muda Lu berencana pergi. Luan sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bisakah kamu pergi kapan saja? Tidak. Tanpa menunggu si Xin berbicara, Guo Pingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, Delapan pulau itu sangat aneh. Banyak manusia dan binatang aneh menjadi gila. Kita harus berhati-hati. Saya akan mengingat semua guru surgawi level 7 ke atas dari grup Guanghua. Ini akan memakan waktu sekitar dua hari. Setelah dua hari, saya bisa pergi kapan saja. Lalu dua hari kemudian, Luan berkata, Dua hari kemudian, saya akan pergi ke Guanghua grup untuk bertemu denganmu. Bagus. Guo Pingxian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pahlawan muda Lu, yakinlah. Grup Guanghua kami akan melindungi keselamatan Anda dengan nyawa kami. N, Luan menganggup dan menjawab. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan arena duel, Luan membuka pintu api suci untuk pertama kalinya dan kembali ke kota Kekaisaran Southern Cloud bersama yangmu. Dia meminta yangmu menunggu sebentar-sementara dia berangkat ke Semoku. Dia harus memberitahu Master Abadi dan Permaisuri Abadi tentang Batu Bulan Merah. Setelah memasuki Semoku, Luan bertemu dengan Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Setelah memberitahu mereka tentang masalah ini, Guru Abadi bertanya, Apakah Anda yakin itu Batu Bulan Merah? Belum. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum melihatnya, jadi saya tidak yakin. Tapi dari urayannya, kemungkinan besar. Delapan pulau, Yuan mengerutkan kening sambil merenung. Dia menoleh ke arah istrinya dan bertanya, Pernahkah Anda mendengar tentang susunan yang menggunakan delapan pulau untuk membentuk suatu susunan? Tidak. Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan pasti, Pulau adalah sebidang tanah yang terbentang dari dasar laut hingga ke permukaan laut. Dasar laut setidaknya dua hingga tiga ribu kaki, dan dasarnya lautnya puluhan ribu kaki atau bahkan ratusan ribu kaki. Menambahkan bebatuan dari dasar laut untuk membentuk susunan akan membuang-buang energi. Hanya ada dua kemungkinan, kata Jun. Entah seseorang benar-benar melakukan ini dan membentuk formasi susunan. Entah itu, atau kebetulan ada delapan pulau seperti itu, dan kebetulan mempunyai formasi seperti itu, membentuknya secara kebetulan. Sebagai perbandingan, saya lebih percaya pada yang terakhir. Itu benar, Yuan setuju dan mengangguk. Meski yang terakhir ini hanya kebetulan, ini lebih realistis. Tapi jika itu benar-benar situasi pertama. Yuan semakin mengernyit, dan Jun juga sedikit mengernyit. Melihat keadaan guru abadi dan gurunya, mata Luan sedikit menyipit. Dia tahu bahwa jika ini benar-benar terjadi, maka orang yang bisa membuat formasi susunan sebesar itu pasti akan menjadi ahli top di dunia. Dan untuk formasi susunan yang membutuhkan banyak usaha untuk membangunnya, orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya benda yang menjaganya. Situasi negara-negara berperang menjadi semakin sulit. Yuan menarik nafas dalam-dalam. Luan adalah menantu laki-lakinya, dan putrinya sangat mencintai Luan. Jika sesuatu terjadi pada Luan, putrinya akan patah hati. Oleh karena itu, Yuan sudah lama memperlakukan Luan seperti keluarganya sendiri. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, terakhir kali kamu bertarung dengan King di laut, itu tidak luput dari pandangan Klan Hachiko. Klan Hachiko mendatangi kami untuk meminta penjelasan. Orang-orang yang datang berasal dari Klan Chu dan Jiang. Saat itu, mereka membuat keributan di Semoku, dan kami hampir bertengkar. Sifat situasinya sangat buruk. Klan Chu dan Jiang. Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Klan Chu dan Jiang pasti tidak dapat membunuhnya, dan mereka tidak dapat menebus diri mereka sendiri di depan Klan Fu. Oleh karena itu, mereka melampiaskan seluruh amarahnya pada Semoku. Dia memandang guru abadi dan gurunya, menundukkan kepalanya, dan berkata, Maaf. Saya menyebabkan masalah bagi negara-negara berperang. Itu hanya masalah waktu saja. Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Saat ini, hubungan antara delapan Klan Kuno dan Domain Abadi semakin buruk. Mereka juga mengawasi dengan cermat. Dua Klan bahkan mengatakan jika Domain Abadi berani bergerak lagi, mereka akan mencuci Domain Abadi dengan darah. Meski perkataan ini dilebih-lebihkan, namun jika kita keluar lagi, saya khawatir orang yang keluar tidak akan bisa kembali. Hati Luan mencelos, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius. Yao pasti sudah mengetahui hal ini, tapi dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Dia berada di antara Semoku dan dirinya sendiri, dan tekanannya sama besarnya dengan Semoku. Faktanya, dia mendapat tekanan yang lebih besar. Sepuluh tahun kemudian, jika dia gagal melawan Klan Chu dan Jiang, Semoku akan menjadi orang pertama yang menderita. Luan selalu mengetahui hal ini, dan inilah salah satu alasan mengapa dia begitu cemas. Saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengabaikannya, ucap Jun lirih. Semoku tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan terlalu berbahaya bagimu untuk masuk ke dalam formasi seperti itu. Yang terbaik adalah mengabaikannya. Semoku telah melakukan banyak hal, dan ini tidak akan membuat perbedaan. Luan sedikit terkejut. Jun telah menghadap Yuan sepanjang waktu ketika dia berbicara, dan kata-katanya ditujukan untuknya. Ekspresi Yuan serius, dia menoleh ke arah istrinya dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak mengerti maksud Anda. Tetapi Semoku memiliki aturan sejak zaman kuno. Jika Anda melihat batu bulan merah, Anda harus menyegelnya dengan cara apapun. Apakah Anda ingin saya melakukannya? Melanggar peraturan. Tubuh Jun gemetar dan dia tidak berbicara. Yuan memandang Luan dan berkata dengan serius, kamu adalah suami Yao, dan tentu saja, kamu adalah anggota Semoku. Kali ini, saya hanya dapat menyerahkan masalah ini kepada Anda, dan saya harap Anda dapat kembali dengan selamat. Luan terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, ya, saya mengerti. Pergi. Yuan berkata, saya akan menunggu kabar baik Anda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, Luan tidak berencana pergi ke prefektur Autre. Dia berencana berkultivasi di Lu Mansion selama dua hari ke depan, dan pada saat yang sama, untuk memastikan kondisinya. Setelah mengetahui bahwa Luan telah kembali, Yang Meiren dan Liu Yi bergegas mendekat. Luan tidak menyembunyikan masalah ini dari mereka, dan ketika mereka mendengarnya, wajah cantik mereka menjadi serius. Aku akan pergi bersama Tuan, kata Yang Meiren. Lupakan, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kali ini. Jika kamu meninggalkan Sekte Kota Ungu terlalu lama, itu akan menjadi kacau. Tapi Sekte Kota Ungu tidak sepenting Tuan. Yang Meiren segera berkata, Sekte Kota Ungu masih memiliki ayahku. Bahkan jika aku tidak ada di sana, tidak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya tidak perlu. Luan berkata, aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku. Aku juga tahu di sana sangat berbahaya, tapi jika kamu pergi, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa dilindungi olehmu. Lebih dari dua tahun telah berlalu. Saya harus melalui kesulitan saya sendiri untuk menerobos lebih cepat. Kalau tidak, aku akan mati setelah sepuluh tahun. Yang kita kejar bukanlah delapan tahun ini, tapi ribuan tahun, bukan. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, tubuh halus mereka gemetar. Memang benar kemenangan janji sepuluh tahun adalah kemenangan yang sesungguhnya. Untuk ini, setiap orang harus membayar mahal. Namun, Yang Meiren masih belum bisa merasa lega. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Luan mengangkat tangannya dan menunjukkan cincin itu kepada mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan segera memberitahu Fuyu untuk datang dan menyelamatkanku. Dengan cara ini, kamu bisa merasa sedikit lega. Melihat cincin itu, gadis-gadis itu tidak berkata apa-apa. Memang benar, kekuatan Fuyu jauh melampaui mereka. Cincin itu memiliki kemampuan untuk merasakan aura. Setiap kali Luan bergerak, Fuyu bisa merasakannya. Jika Luan benar-benar menghadapi krisis, Fuyu juga bisa tiba dengan kecepatan tercepat. Dia jauh lebih berguna dari mereka. Hanya saja, suasana hati ketiga wanita itu agak sepi. Mereka semua menerima keberadaan Fuyu. Mereka pun mengakui bahwa Fuyu memiliki status tertinggi. Mereka tidak marah pada perasaan antara Luan dan Fuyu, tapi marah pada diri mereka sendiri karena tidak bisa membantu Luan. Aku akan pergi bersamamu. Yangmu tiba-tiba berkata. Luan terkejut. Dia memandang Yangmu dan berkata, Batu bulan merah gunung berdarah memiliki kemampuan untuk mengikis asal mula kesadaran spiritual. Ini sangat berbahaya. Saya akan pergi sendiri. Tapi aku ingin pergi. Yangmu dengan cepat berkata, Bukankah Fuyu mengatakan bahwa dia ingin aku menemanimu sepanjang waktu? Dia juga ingin melatihku. Seperti yang Anda katakan, kami harus bekerja keras untuk janji 10 tahun. Kalau tidak, kematian hanyalah masalah waktu saja. Kami berjuang selama seribu tahun. Jika kita gagal, saya tidak akan hidup sendiri. Di ruang bawah tanah yang tenang, Luan, Yang Meiren dan Liu Yi semua memandang Yangmu. Mereka melihat wajahnya memerah karena cemas. Matanya penuh tekat. Yang Meiren, yang awalnya ingin membujuk putrinya, tidak mengatakan apapun. Ketika dia memikirkan perasaannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Biarkan dia pergi. Yang Meiren berkata dengan lembut. Tubuh Luan bergetar. Dia memandang Yang Meiren dengan heran. Liu Yi juga sama. Semua wanita tahu betapa Yang Meiren sangat peduli pada putrinya. Bahkan Yangmu jelas terkejut. Dia menatap ibunya. Bawa dia bersamamu. Yang Meiren memandang Luan dan berkata lagi, kami akan bekerja keras bersama. 1436. Dua hari kemudian, di Prefektur Outre. Luan dan Yangmu sekali lagi datang ke kota Drifting Moon dan tiba di pintu masuk grup Guanghua. Saat ini, Guo Pingxian sudah menunggu di pintu masuk. Ketika dia melihat Luan dan Yangmu muncul, dia segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya, pahlawan muda Lu. Nona Yang. Pemimpin Guo, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, apakah semuanya siap? Iya. Guo Pingxian menganggup dan melihat ke 19 orang di belakangnya dan berkata, termasuk saya, ada 3 guru surgawi tingkat 8 dan 17 guru surgawi tingkat 7. Guru surgawi tingkat 7 ke atas dari grup Guanghua kami semuanya ada di sini. Ketika 19 orang melihat Luan, mereka secara alami mengetahui reputasinya. Bahkan jika Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 7, itu sudah cukup bagi mereka untuk menghormatinya. Mereka semua menangkupkan tangan dan berkata dengan lantang, pahlawan muda Lu. Salam semuanya. Luan membalas salamnya. Dia menemukan bahwa si Sin juga ada di antara mereka. Perjalanan ini sangat berbahaya. Kita semua harus maju dan mundur bersama agar mendapat peluang sukses. Guo Pingxian berbalik menghadap semua anggota kelompok Guanghua dan berkata dengan keras, dalam proses perjalanan ini, semua orang, termasuk saya, harus mendengarkan perintah pahlawan muda Lu. Tidak ada yang boleh bertanya atau tidak mematuhi. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Semua guru surgawi berteriak dengan keras. Guo Pingxian menganggup puas. Dia memandang Luan dan berkata, pahlawan muda Lu, kami akan mendengarkan instruksimu. Luan menganggup. Matanya terfokus dan berkata, ayo pergi. Guo Pingxian mendengar dan segera membuka susunan teleportasi. Semua guru surgawi masuk dan menghilang di prefektur Outre. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 80 ribu mil di utara prefektur Outre, di langit yang tenang dan damai. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul, terang dan meluas. Setelah itu, sekelompok orang keluar. Orang-orang ini tidak lain adalah anggota grup Guanghua. 20 anggota grup Guanghua keluar satu demi satu. Akhirnya, Luan dan Yangmu juga muncul dari susunan teleportasi. Setiap orang berada di ketinggian 3 ribu kaki di langit. Melihat ke bawah, mereka bisa melihat delapan pulau dengan jelas. Luan melihat ke delapan pulau dan terkejut. Alasannya sangat sederhana. Warna delapan pulau itu terlalu berbeda. Kedelapan pulau itu berwarna hitam atau putih, atau berada di antara keduanya. Mereka tidak memiliki bunga hijau atau mekar seperti biasanya di sebuah pulau. Mungkinkah ini yang dimaksud Sisin ketika dia mengatakan bahwa delapan pulau memiliki sifat yin dan yang dan terus berubah seiring waktu. Delapan pulau ini seperti ini. Pepohonan di atasnya semuanya hitam putih. Aneh sekali. Guo Pingxian datang ke sisi Luan dan dengan sungguh-sungguh berkata, Setiap kali saya datang ke sini, saya hanya berani melihat dari sini. Begitu saya mendekat, saya akan merasakan aura berbahaya. Pahlawan muda Lu, tahukah Anda jenis formasi aray apa ini? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu banyak formasi aray, dan saya belum pernah melihat formasi aray seperti itu sebelumnya. Saya khawatir kita harus turun dan melihat untuk mencari tahu. Guo Pingxian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkan pahlawan muda Lu. Tapi kami beruntung hari ini. Banyak orang yang mengetahui tempat ini. Setiap hari, orang-orang datang ke sini untuk mengamati dan melihat apakah mereka bisa menemukan sesuatu yang baru. Tapi hari ini, tidak ada apa-apa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, formasi teleportasi tiba-tiba muncul di langit 2000 kaki jauhnya, dan sekelompok orang keluar darinya. Guo Pingxian tercengang. Dia bahkan ingin menamparkan wajahnya sendiri. Dia tidak menyangka akan membawa sial. Luan juga melihat orang-orang di kejauhan. Dan persepsinya tidak bisa mencapai sejauh itu, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Guo Pingxian, seberapa kuat mereka. Dalam persepsinya, Guo Pingxian mengerutkan kening dan berkata, Empat guru surgawi tingkat delapan dan dua puluh dua guru surgawi tingkat tujuh. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Kesenjangan antara guru surgawi tingkat tujuh tidak menjadi masalah, namun jumlah guru surgawi tingkat delapan sudah cukup untuk membunuh. Jika mereka di sini hanya untuk mengamati, apakah akan banyak orang yang datang? Luan bertanya. Tentu saja tidak. Suara Guo Pingxian terdengar berat saat dia berkata, mereka hanya perlu mengirim satu atau beberapa orang untuk mengamati. Dengan begitu banyak orang, mereka pasti mengambil tindakan. Kemudian, Guo Pingxian memandang Luan dan bertanya, Pahlawan muda Lu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita kembali lagi di lain hari atau bertarung dengan mereka? Baru saja, Kapten Guo mengatakan bahwa orang-orang datang ke sini setiap hari. Apakah itu benar? Luan bertanya. Iya. Guo Pingxian berkata, setiap hari, akan ada banyak kekuatan yang datang ke sini untuk mengamati, dan juga akan ada kekuatan yang datang ke sini untuk menguji. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu pergi. Mata Luan menyipit dan berkata, karena belum ada yang memecahkan tempat ini, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Jika memang menemukan sesuatu, orang yang datang untuk mengamati prosesnya pasti akan memberitahu keluarga utama. Dengan cara ini, kelompok orang ini bisa menjadi bantuan kita. Baiklah, Guo Pingxian menganggup penuh semangat dan berkata, saya akan pergi dan bernegosiasi dengan mereka sekarang. Dengan itu, Guo Pingxian terbang menuju pihak lain bersama dua guru surgawi tingkat delapan, dan kelompok orang ini telah menemukan mereka. Setelah Guo Pingxian datang ke depan sekelompok orang ini untuk bernegosiasi, dia dengan cepat berbalik dan datang ke depan Luan. Tidak masalah, Guo Pingxian berkata dengan gembira, mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri. Jika mereka mengatakan ini adalah pengembangan bersama, peluang keberhasilannya mungkin lebih tinggi. Peluang sukses. Mata Luan menyipit, memang benar demikian, tetapi kita harus mewaspadai orang lain. Jika benar-benar berhasil, belum diketahui siapa yang akan sukses. Orang-orang di kejauhan tidak bergerak untuk waktu yang lama, jelas menunggu kelompok Luan bergerak lebih dulu. Luan tidak lagi memperhatikan orang-orang di kejauhan. Dia melihat ke delapan pulau itu lagi, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Delapan pulau yang mengubah yin dan yang seiring berjalannya waktu. Jika itu bukan sebuah arai, bahkan Luan sendiri tidak akan mempercayainya. Apakah kamu memasuki laut dalam di sekitar pulau untuk memeriksanya? Luan bertanya. Ya, Guo Pingxian menganggup dan berkata, tapi tidak ada apa-apa. Itu sama seperti lautan biasa. Suhu air tidak berubah, dan tidak ada binatang aneh di sekitarnya. Setelah memasuki lautan, apakah Divine Sensemu tidak terpengaruh? Luan bertanya lagi. Akal ilahi, Guo Pingxian tertegun dan berkata, tidak, orang-orang yang menjadi gila menjadi gila setelah memasuki pulau. Itu tidak ada hubungannya dengan laut. Bagaimana dengan delapan pulau? Luan bertanya, apakah kamu sudah memasuki pulau untuk melihatnya? Tidak. Guo Pingxian berkata dengan canggung, ada terlalu banyak tim yang menjadi gila di sini. Begitu banyak tim kuat yang tidak berhasil, jadi kami tidak berani datang. Saya tidak tahu seperti apa pulau-pulau itu. Luan melihat ke delapan pulau itu lagi. Namun, sekeras apapun dia mencari, dia tidak dapat melihat pola apapun. Setelah seperempat jam, Luan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku juga tidak bisa melihatnya. Ayo pergi ke pulau paling selatan dulu. Oke, Guo Pingxian segera berkata. Kedua puluh dua orang itu akhirnya pindah dan segera terbang ke pulau paling selatan. Ketika kelompok lain melihat kelompok Luan bergerak, mereka tercengang. Ali-ali bergerak, mereka berdiri di langit dan mengamati perubahannya dengan cermat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua puluh dua orang itu mendarat di pulau paling selatan satu demi satu. Saat ini, pulau paling selatan berwarna hitam. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Pepohonan tumbuh normal di pulau lain, tapi entah itu batang, dahan, atau daunnya, semuanya berwarna hitam. Jika buahnya berwarna hijau, tampilannya tidak ada bedanya dengan pulau lain. Semua orang berdiri bersama dan tidak bergerak. Luan berdiri di depan dan dengan cermat mengamati dedaunan pohon yang mengjulang tinggi di atasnya. Sinar matahari bersinar dari langit ke pulau, menyinari celah dedaunan dan dahan lebat ke tanah. Luan mengangkat tangannya dan menghalangi sinar matahari di telapak tangannya. Alisnya berkerut. Saat sinar matahari menyinari telapak tangannya, ada bekas warna hitam. Sangat aneh. Luan mengerutkan kening, sekali lagi menatap dedaunan lebat di atasnya. Matanya menyipit. Jika dia tidak salah ingat, warna hitam daun saat ini seharusnya sedikit lebih gelap dari beberapa napas yang lalu. Luan menoleh dan melihat sekeliling. Dia mencoba menyebarkan persepsinya, tetapi menemukan bahwa persepsinya hanya dapat mencakup beberapa kaki, dan tidak dapat mencakup lebih dari itu. Dia bahkan mengaktifkan scorching sun 9 suns di tubuhnya, tapi bahkan persepsi scorching sun 9 suns hanya bisa menjangkau jarak 10 kaki. Luan semakin mengernyit. Dia menoleh ke Guo Pingxian dan berkata, Kapten Guo, seberapa jauh jangkauan persepsimu? 300 kaki. Guo Pingxian mengerutkan kening. Dia juga memperhatikan hal ini. Di pulau ini, persepsinya sangat terbatas. Dia berkata, dan virus itu tidak bisa menyebar dari pulau itu. Bagaimana dengan kekuatanmu? Luan bertanya lagi. Guo Pingxian mengepalkan tangannya dan melepaskan esensi surganya. Dia menemukan bahwa esensi surganya juga sangat terpengaruh. Ini berbeda dengan penindasan formasi susunan di arena. Tidak ada yang merasakan tekanan apapun, dan tidak ada masalah dengan Tian Yuan di tubuh mereka. Namun ketika dilepaskan, mereka hanya dapat melepaskan sebagian kecil saja, seolah-olah dibatasi oleh aliran. Guo Pingxian tidak perlu menjawab. Guo An juga melihat semuanya. Semua orang sama setelah melepaskan esensi surga mereka. Guo An menarik nafas dalam-dalam, melihat ke depan dan berkata, ayo pergi ke lembah dan melihat. 1437 Sekelompok orang berjalan di hutan pegunungan. Selain suara gemerisik berjalan di atas rumput, tidak ada suara lain. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang. Orang-orang dari grup cemerlang terus melihat sekeliling. Setiap langkah yang mereka ambil sangat hati-hati. Saraf semua orang tegang, takut terjadi kesalahan. Tidak ada jalan lain. Tempat ini sungguh terlalu aneh. Cahaya yang menyinari tubuh setiap orang memiliki lebih banyak elemen hitam. Perlahan-lahan bergerak menuju ke gelapan. Orang-orang dari grup cemerlang mengepung Luan. 20 orang itu melindungi Luan di tengah. Guo Pingxian berjalan di depan. Ini juga merupakan janjinya untuk melindungi Luan. Luan berjalan ke depan. Sesekali dia melihat sekeliling, terkadang dia melihat ke tanah dan tanah di bawah kakinya. Ketika semua orang berjalan sekitar 100 kaki, Yangmu berbisik kepada Luan, apakah kamu menemukan sesuatu? Luan terkejut. Dia memandang Yangmu tetapi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Saya juga tidak mengerti mengapa cahaya ini berwarna hitam. Apakah ini disebabkan oleh susunannya? Atau karena keunikan pulau itu? Aku tidak tahu. Perkataan Luan tidak hanya didengar oleh Yangmu. Orang-orang di Brilliant Group juga mendengarnya dengan jelas. Hati ke-20 orang itu tenggelam. Namun, karena mereka sudah datang ke sini, Tidak ada alasan untuk mundur. Mereka tidak bisa pergi begitu saja tanpa melakukan apapun. Setidaknya sampai saat ini tidak ada masalah. Faktanya, Luan tidak hanya memikirkan masalah cahaya hitam. Dia juga memikirkan tentang hubungan antara delapan pulau Dan batu bulan merah gunung berdarah. Menurut Guo Pingxian dan Sisin, Ada orang dan binatang aneh yang datang ke sini sebelumnya. Namun, mereka yang lolos semuanya menjadi gila. Dari sini diketahui bahwa tidak semua orang bisa lolos dari pulau tersebut. Lalu kemana sisanya pergi? Apakah mereka mati di pulau itu? Namun, Luan tidak mendengar bahwa batu bulan merah gunung berdarah akan membunuh orang. Jika orang-orang ini tidak mati, kemana mereka pergi? Selain itu, susunan ini tidak memiliki aura batu bulan merah gunung berdarah. Jika ada, dengan persepsi aura negatifnya yang kuat, Ditambah dengan persepsi kiabadi di tubuhnya, Seharusnya tidak sulit untuk menemukan aura tersebut. Apa hubungan antara susunan ini dan batu bulan merah gunung berdarah? Atau, tidak ada batu bulan merah gunung berdarah di sini? Luan mengerutkan kening. Dia terus memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sambil mengikuti kelompoknya. Segera, semua orang turun dari puncak gunung dan tiba di tengah gunung. Lembah itu berada di kejauhan, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Namun, pada saat ini, suara yang sangat pelan terdengar. Sah, sah. Dalam sekejap, tiga guru surgawi tingkat delapan dalam bola cahaya segera berhenti, termasuk Luan. Mereka berempat secara bersamaan menoleh ke kanan. Ketika yang lain melihat mereka berempat tiba-tiba berhenti, Mereka pun langsung berhenti dan melihat ke kanan. Kedua puluh dua orang itu melihat ke kanan, tetapi mereka tidak mendengar apapun. Guo Pingsian menoleh untuk melihat kedua guru surgawi tingkat delapan lainnya dan bertanya dengan cemberut, Apakah kamu mendengar suara itu? Kami mendengarnya, kedua guru surgawi tingkat delapan segera mengangguk. Guo Pingsian mengerutkan kening, menoleh ke arah Luan dan berkata, Pahlawan mudalu, ada suara di sebelah kanan. Luan mengangguk dan berkata, kirim seseorang untuk menyelidikinya. Guo Pingsian segera mengirim guru surgawi tingkat delapan untuk menyelidikinya. Sosok guru surgawi tingkat delapan dengan cepat terbang ke depan dan kembali dengan sangat cepat. Pemimpin, pahlawan mudalu, orang itu berdiri di depan mereka berdua dan dengan cepat berkata, Ada seseorang. Ada seseorang. Tubuh Guo Pingsian gemetar, dan dia dengan cepat bertanya, Apakah ada kekuatan lain yang memasuki pulau ini? Tidak. Orang itu segera berkata, tampak sedikit takut, hanya ada satu orang, dan pakaiannya compang kemping dan sangat kotor. Dia tidak terlihat seperti seseorang dari dunia luar. Saat saya melihatnya, dia sedang menggali tanah, tapi saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Menggali tanah. Semua orang tercengang. Bagaimana seseorang bisa menggali tanah di tempat ini? Mungkinkah itu ahli dari dunia lain? Pahlawan mudalu, apa yang harus kita lakukan? Guo Pingsian dengan cepat bertanya, Haruskah kita mengunjunginya, atau mengabaikannya dan mengambil jalan memutar? Mata Luan bermartabat. Dia berdiri di tempat dan merenung dalam waktu yang lama. Orang-orang di sekitarnya tidak mengganggu Luan, membiarkannya tenang dan berpikir. Akhirnya, setelah merenung sejenak, Luan melihat ke arah kerumunan dan berkata, Ayo kita lihat. Guo Pingsian segera menganggup dan berteriak kepada semua orang, Ayo pergi bersama. Segera, semua orang berjalan ke arah yang benar. Luan mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak tahu apakah keputusannya tepat, karena dia sama sekali tidak memahami situasinya. Namun, menurutnya, jika orang tersebut adalah orang baik, ia bisa meminta bantuan atau bimbingan. Itu jelas bukan hal yang buruk. Jika orang ini adalah orang jahat, lebih baik menanganinya lebih awal daripada terlalu berhati-hati dalam situasi sulit. Saat kerumunan bergerak maju, suara gemerisik menjadi semakin nyaring. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suaranya pun berubah dari gemerisik menjadi berdebar. Kedengarannya seperti suara penggalian. Akhirnya suara menjadi sangat dekat, dan penonton akhirnya sampai di sumber suara. Melalui hutan lebat, mereka bisa melihat orang yang mengeluarkan suara tersebut. Seperti yang dikatakan guru surgawi tingkat delapan, seseorang memang sedang mengayunkan cangkul dan menggali tanah. Semua orang berhenti 300 kaki jauhnya dan memandang orang itu. Rambut orang tersebut aca-kacakan, dan pakaiannya compang kemping. Orang itu sedang menggali di sekitar pohon. Luan menyipitkan matanya. Ia merasa orang tersebut tidak seperti orang gila yang bergerak tanpa sadar. Sebaliknya, meskipun orang tersebut gila, tindakannya tetap bermakna. Misalnya, seseorang sedang menggali lubang berbentuk persegi panjang. Kelihatannya sangat teratur, seolah dia sangat familiar dengan hal semacam ini. Guo Pingxian menoleh dan menatap Luan. Luan sedikit mengangguk. Guo Pingxian segera mengambil beberapa langkah keluar dari kerumunan dan meneriaki orang dengan rambut aca-kacakan di kejauhan, Sobat, bolehkah saya tahu nama Anda? Ketika dia mengatakan itu, tubuh orang itu gemetar. Namun rambutnya yang aca-kacakan membuat semua orang tidak bisa melihat wajahnya, apalagi matanya. Orang itu perlahan berbalik menghadap kerumunan. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan memandang dengan gugup dan hati-hati ke arah orang gila di kejauhan. Namun, ketika orang gila itu memandang kerumunan itu melalui rambutnya yang kotor, mereka akhirnya bisa melihat matanya. Ketika mereka melihatnya, tubuh mereka gemetar, bahkan banyak orang yang mundur selangkah. Mata orang ini, mengapa warnanya merah seperti darah? Mereka tidak memiliki struktur mata normal, mata mereka sepenuhnya berwarna merah darah. Luan melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Ketika dia melihat sepasang mata ini, dia bisa memastikannya. Benar sekali, pasti ada batu bulan gunung ikan di sini. Karena ini bukan pertama kalinya Luan melihat mata seperti itu. Untuk dapat menggunakan mata seperti itu, seseorang harus memiliki batu bulan Fishi Mountain sejak lama, jika tidak maka mustahil. Setelah memastikan batu bulan gunung ikan, Luan berinisiatif bertanya kepada orang di kejauhan. Di mana batu merahnya? Batu merah, orang gila itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan berpikir. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan Luan. Dia membuang cangkulnya satu per satu, melemparkannya ke bawah pohon terdekat. Hal ini menyebabkan anggota kelompok Brilliance menjadi tegang, saat mereka mengacungkan senjata dan bersiap untuk berperang. Tahukah kamu, kenapa aku menggali lubang ini? Orang gila di kejauhan itu berbicara sebentar-sebentar, air liur menetes dari mulutnya saat dia berteriak kepada 22 orang itu. Mengapa? Guo Pingsian mengerutkan kening dan bertanya. Kamu, periksa, berapa banyak lubang yang ada di sini? Orang gila itu berkata lagi. Semua orang mengerutkan kening, saat mereka dengan cepat memeriksa lubang di kejauhan. Lubang-lubang ini ada di sekeliling pohon, tidak sulit untuk memeriksanya. 21, 22. Anggota kelompok Brilliance gemetar, ketika mereka melihat orang gila itu dengan kaget. Tubuh mereka tanpa sadar mundur selangkah. 22 lubang, mungkinkah? Ini, adalah kuburan yang aku gali untukmu. Air liur orang gila itu bertambah banyak, dan mengalir ke seluruh tanah. Matanya menjadi merah, saat dia berteriak. Kalian, akan menjadi pupuk bagi pohon, itu yang terbaik. Saat dia mengatakan ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan yang mu sangat takut, saat dia mendekati Luan. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota buru-buru bertanya, tempat ini terlalu menyeramkan, aku merasa tidak nyaman saat aku masuk. Guo Pingxian juga khawatir, orang-orang ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia tidak ingin mereka menanggung bahaya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Sisin membuka mulutnya terlebih dahulu. Itu hanya orang gila, apa yang kamu takutkan? Sisin mengertakan gigi dan berkata dengan keras kepada semua orang, kita ada 22 orang, tidak bisakah kita mengalahkan orang gila? 1438. Suara Sisin sangat keras. Apalagi di hutan yang sunyi ini, terasa lebih mendadak, seperti sambaran petir. Semua orang segera melihat ke arah Sisin, dan Guo Pingxian menatapnya dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Luan dan berkata dengan suara yang dalam, pahlawan muda Lu, kami akan mendengarkanmu. Menurutmu apa yang harus kami lakukan? Bertarung atau pergi? Mata Luan serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku khawatir kita tidak bisa pergi. Semua orang kaget saat mendengar ini. Guo Pingxian juga sama. Dia dengan cepat bertanya, mengapa? Karena orang gila ini telah menggali 22 lubang. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat orang gila di depannya. Dilihat dari kecepatan orang gila ini menggali lubang, dia pasti tidak mulai menggali ketika mendengar suara gemerisik. Sebaliknya, dia sudah mulai menggali ketika mereka memasuki pulau itu. Dengan kata lain, kedatangan mereka sudah diketahui oleh orang gila ini, atau lebih tepatnya, oleh orang-orang di pulau tersebut. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Jika pulau ini bisa menampung satu orang gila, bukankah akan ada orang gila kedua? Ada seseorang, guru surgawi tingkat 8 di akhir baris tiba-tiba berseru. Segera, tubuh semua orang gemetar ketika mereka melihat ke belakang. Mereka menemukan bahwa di hutan seratus kaki di belakang mereka, sebenarnya ada tujuh atau delapan orang gila berpakaian compang kemping berjalan keluar selangkah demi selangkah. Ada seseorang di sebelah kanan juga, teriak guru surgawi tingkat delapan lainnya. Semua orang segera melihat ke kanan dan menemukan bahwa memang ada tujuh atau delapan orang di sebelah kanan juga. Segera setelah itu, guru surgawi tingkat delapan di sebelah kiri juga segera berteriak. Seratus kaki ke kiri, tujuh atau delapan orang gila juga muncul. Akhirnya, seratus kaki di depan semua orang, tujuh atau delapan orang gila juga keluar. Orang-orang dari segala arah mendekati dua puluh dua orang itu. Orang gila dari segala arah berjumlah tiga puluh satu orang. Ada laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pakaian semua orang compang kemping, dan mata mereka merah padam. Seolah-olah mereka benar-benar kehilangan kesadaran diri. Orang-orang ini berjalan menuju dua puluh dua orang itu selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka tidak berniat untuk berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Guo Ping Sian panik, dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi di pulau itu. Dia segera bertanya pada Luan, pahlawan muda Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mata Luan serius saat dia segera berkata, mundur dulu dan terbang. Segera, semua orang menganggup dan terbang ke langit. Dua puluh dua orang terbang ke udara. Yang mengejutkan semua orang adalah orang-orang gila ini tidak mengejar mereka, yang membuat semua orang menghela nafas lega. Kecuali Luan. Alisnya berkerut rapat, dan matanya serius. Perkataan orang gila tadi jelas tidak berlebihan, dan tiga puluh satu orang gila di lapangan tidak menunjukkan ekspresi kemarahan atau penyesalan atas kegagalan. Sebaliknya, mereka semua mengangkat kepala dan memandang mereka, seolah-olah mereka yakin mereka pasti akan kembali. Apa yang sedang terjadi? Alis Luan berkerut semakin erat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras. Bang! Luan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa orang tercepat tiba-tiba menabrak dinding transparan besar ketika dia berada kurang dari seribu kaki di udara. Benturan keras tersebut menimbulkan suara yang keras hingga menyebabkan pria tersebut memegangi kepala dan menangis kesakitan. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong. Tidak hanya itu, pada saat ini, cahaya hitam muncul di depan dinding transparan dan dengan cepat menyelimuti orang tersebut. Orang ini pusing dan tidak sempat bereaksi sama sekali. Seluruh tubuhnya langsung terikat oleh cahaya hitam, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ini, Guo Ping Sian terkejut dan buru-buru berteriak, Suhan. Guo Ping Sian dengan cepat bergegas menuju guru surgawi tingkat delapan ini, tetapi pada saat ini, langit di atas seluruh pulau berubah. Dalam sekejap, dinding transparan di atas seluruh pulau dengan cepat berubah menjadi hitam, berubah menjadi penghalang hitam pekat. Di saat yang sama, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dinding dan menyapu seluruh pulau seperti angin kencang, menyerbu menuju 21 orang di langit. Bang! Bang! Of! Dalam sekejap, dua guru surgawi tingkat tujuh tidak dapat mengelak tepat waktu. Tubuh mereka dipukul, dan mereka mengeluarkan seteguk darah. Aura mereka dengan cepat layu. Melihat ini, mata Guo Ping Sian hampir terbuka. Saat dia hendak menyelamatkan mereka, dua hembusan angin hitam datang di depannya. Dia meninju dan dengan paksa menyebarkan dua hembusan angin hitam. Namun, yang mengejutkan Guo Ping Sian adalah angin hitam itu benar-benar membuat tinjunya mati rasa. Dengan kata lain, angin hitam cukup kuat untuk menyakitinya, apalagi guru surgawi tingkat tujuh ini. Tak hanya itu, kecepatan anginnya juga sangat kencang, bahkan ia harus terus menghindar. Terutama setelah munculnya penghalang hitam ini, pembatasan kekuatan menjadi lebih jelas. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, jumlah yang bisa dia gunakan sangat sedikit. Jika dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, kecepatannya akan berkurang secara alami. Kekuatannya saat ini mungkin hanya setara dengan level puncak tujuh. Dan angin hitam ini setara dengan serangan guru surgawi tingkat tujuh. Angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke-22 orang itu, dan dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, dia membuat perjanjian dengan Luan bahwa apapun yang terjadi, dia harus memastikan keselamatan Yangmu terlebih dahulu, diikuti oleh Luan sendiri. Saat Guo Ping Sian membubarkan angin hitam dengan pukulan, dia berbalik untuk melihat lokasi Luan dan Yangmu, tapi tubuhnya tiba-tiba bergetar. Luan membubarkan angin hitam dengan pukulannya, dan langsung melepaskan es untuk menyelimuti Yangmu. Ketika angin hitam menghantam es, ia hanya dapat memecahkan es, tetapi tidak mampu menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan, yang melindungi Yangmu, dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat 19 orang di langit. Bagaimanapun, semua orang berkumpul, dan dia memiliki kewajiban untuk menyelamatkan orang-orang ini. Dia berteriak pada Guo Ping Sian, kamu lindungi Yangmu, aku akan pergi menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan itu, Luan segera membawa sangkar es yang menjebak Yangmu ke Guo Ping Sian. Setelah menyerahkan sangkar es kepada Guo Ping Sian, dia dengan cepat terbang ke guru surgawi tingkat 8 yang terperangkap oleh cahaya hitam. Cahaya dingin menyala, dan Luan menggunakan belati es untuk memotong cahaya hitam, menyelamatkan guru surgawi level 8. Setelah itu, Luan melihat ke arah kakinya. Selain guru surgawi tingkat 8 yang masih melawan, guru surgawi tingkat 17 dari resimen cemerlang yang telah dipukuli hingga pingsan oleh angin hitam. Luan mengerutkan kening, dan segera mengulurkan telapak tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Wurat off the ocean. Suara mendesing. Dalam sekejap, lapisan es besar muncul di langit, dengan cepat menyebar dan menyelimuti 22 orang tersebut, dan juga menyelimuti angin hitam dalam jangkauannya. Namun, di dalam deep ice, angin hitam dengan cepat melemah dan menghilang, dan orang lain tidak perlu menghadapinya. Lapisan es besar melayang di langit, dan angin hitam di luar terus-menerus menyerang lapisan es. Jika ini terus berlanjut, lapisan es tidak akan mampu bertahan lama. Luan melihat ke bawah melalui lapisan es transparan, dan menemukan bahwa angin hitam hanya muncul di atas hutan, dan tidak ada angin hitam di hutan. Mungkinkah? Luan segera mendorong lapisan es menuju hutan di bawah, dan melarikan diri dari langit. Gemuruh. Lapisan es tersebut menumbangkan sejumlah besar pohon, dan juga menciptakan lubang besar di tanah. Tapi itu saja, parahnya lagi, kekerasan pohon-pohon tersebut justru mampu menembus es, seolah-olah deep ice hanyalah es biasa. Bongkahan es besar yang tak terhitung jumlahnya pecah di seluruh tanah, dan udara dingin melayang dalam radius 100 kaki. Luan segera membuka sangkar es dan menyelamatkan yang mudarinya. Untungnya, yangmu memiliki peralatan pertahanan untuk memblokir udara dingin, dan tidak terpengaruh. Alasan mengapa Luan bersikeras menggunakan sangkar es untuk melindungi yangmu adalah karena perlengkapan pertahanan level 8 yangmu tampaknya kekuatannya dibatasi di sini, dan sangat berkurang. Ia tidak bisa menahan serangan angin hitam yang terus-menerus. Apa kabarmu? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Saya baik-baik saja, yangmu menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Di grup Guanghua, selain tiga guru surgawi tingkat 8, 17 guru surgawi lainnya semuanya telah gugur tanpa kecuali, termasuk si Xin. Luan dengan cepat pergi ke sisi guru surgawi tingkat 7 terdekat, dan memeriksa luka guru surgawi tingkat 7. Yang mengejutkannya adalah guru surgawi tingkat 7 ini tidak menderita luka serius, tetapi mereka diserang oleh semacam kekuatan khusus, termasuk tubuh dan lautan kesadaran mereka. Seolah-olah seseorang ditutupi penutup mata hitam, membuatnya tidak dapat melihat apapun dengan jelas, dan membuat orang-orang tersebut tidak dapat bangun. Guo Pingxian dan dua lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan mereka, dan meraih semua guru surgawi level 7 dari kejauhan, dan menyatukannya dengan kayu, dan meletakkannya di tanah. Meskipun tidak ada lagi ancaman angin hitam, masih ada orang gila dari segala arah, dan mereka baru saja menghindari dampak lapisan es, dan perlahan berjalan ke arah mereka. Pahlawan muda lu, apa yang harus kita lakukan? Guo Pingxian mengertakkan gigi, dan melihat situasi di sekitarnya dan berkata, ada penghalang di atas, kita tidak bisa melarikan diri. Jadi kita hanya bisa bertarung. Mata Luan menjadi dingin, dan menatap orang-orang gila ini, dan berkata dengan suara yang dalam, tinggalkan satu orang untuk melindungi yang mu dan yang lainnya, sisanya, ikuti aku dan serang keluar. 1439 Guru surgawi tingkat 8 yang baru saja terluka bertugas melindungi yang mu, mengeluarkan sepotong kayu besar. Luan, Guo Pingxian, dan guru surgawi lainnya berdiri di tiga arah yang berbeda, melindungi semua orang di tengah. Mengisi dari arahku, Luan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertanggung jawab di sayap, aku akan keluar dari jalurnya. Guo Pingxian dan guru surgawi tingkat 8 lainnya tercengang, tetapi mereka sudah setuju untuk mendengarkan Luan, jadi tentu saja mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka di sini. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Luan sekarang pasti tidak kalah dengan mereka, meski mereka berdua tidak tahu kenapa. Pergi, Luan berteriak. Dalam sekejap, semua orang mulai bergerak. Suara mendesing. Beberapa dari mereka dengan cepat bergegas menuju lembah di utara. Meskipun Luan tidak bisa menjelaskan apa yang dia pikirkan, dia merasa semakin dalam lembah, semakin aman. Jika mereka secara membabi buta bergegas menuju tepi pulau, itu akan menjadi semakin berbahaya. Sebagai seseorang yang selalu percaya pada intuisinya sendiri, Luan tentu saja tidak akan meragukan dirinya sendiri pada saat yang mendesak seperti itu. Alam Dewa Iblis langsung diaktifkan, dan matanya tampak semakin aneh dalam kegelapan. Bila api es muncul di tangannya, menghadapi situasi seperti itu, Luan pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Jangan terlalu berisik. Luan berbisik kepada beberapa orang di belakangnya, terutama jangan hancurkan gunung itu. Begitu dia mengatakan itu, kedua guru surgawi tingkat delapan tercengang, dan pikiran mereka untuk melepaskan seni surgawi berskala besar juga terhenti. Meski tidak mengerti, mereka tetap mematuhi perintah Luan dan melepaskan senjatanya. Keputusan Luan sangat sederhana, karena ketika lapisan es menyentuh tanah, dia menemukan bahwa permukaannya mengeluarkan banyak cahaya hitam, dan cahaya ini samar-samar mengalir ke arah orang-orang gila ini, seolah-olah meningkatkan kekuatan mereka lagi. Tindakan orang-orang gila ini jelas tidak ingin merusak keadaan di sini, dan agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar, Luan tentu saja membuat keputusan ini. Suara mendesing. Luan, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, berjarak kurang dari 200 kaki dari orang gila terdekat. Saat jarak semakin dekat, mata merah orang gila ini menjadi semakin terang. Tubuh mereka yang awalnya kacau balau langsung menegang dan dipenuhi kekuatan. Beberapa dari mereka dengan cepat berkumpul dan bergegas menuju Luan. Orang-orang ini mengacungkan senjata mereka satu demi satu saat baju besi muncul di tubuh mereka. Cahaya hitam keluar dari tubuh mereka saat mereka menebas ke arah Luan. Ding, ding. Luan langsung menangkis dua serangan dan menendang salah satunya di dada. Lebih penting lagi, tendangan Luan dipenuhi dengan api suci surga ke-9. Pada saat yang sama ketika tendangan itu membuat lawannya terbang, api suci surga ke-9 telah menyulut pakaian orang gila itu. Luan tidak bisa mengelak, kalau tidak orang gila ini kemungkinan besar akan bergegas menuju yangmu. Namun yang membuat matanya menjadi dingin adalah orang gila yang telah diusirnya ternyata mampu menahan pembakaran api suci surga ke-9. Setelah pakaiannya robek, dadanya sebenarnya tidak mengalami banyak kerusakan. Suara mendesing. Luan bersandar ke belakang dan dengan nyaman menendang betis seseorang. Belati di sebelah kirinya terayun ke atas dan langsung membelah kepala orang gila itu menjadi dua. Pada saat yang sama, lengan kanannya memblokir serangan dari kanannya. Di saat yang sama, pergelangan tangannya terbalik, dan kekuatan lengan kanannya meletus. Belati yang dia pegang dengan genggaman terbalik langsung memotong lengan orang gila itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan Luan tidak berhenti sama sekali. Sepasang mata merahnya sepertinya dipenuhi aura kematian. Gerakannya halus seperti air mengalir. Dalam sekejap, keempat orang gila di depannya semuanya telah ditangani. Masih ada kepala berdarah di tangan Luan. Luan bergegas maju lagi dan melemparkan kepalanya ke arah orang gila yang bergegas ke arahnya. Orang gila ini bahkan tidak berusaha menghindar. Dia memenggal kepalanya dengan satu tebasan. Tubuhnya melompat tinggi, dan sebuah tebasan jatuh dari langit. Dia ingin membelah tubuh Luan menjadi dua. Mata Luan menjadi dingin. Alih-alih mundur, dia melompat dan melakukan kontak dengan orang gila di ketinggian tiga sang. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari tebasan orang gila itu. Belati itu membelah tulang rusuk orang gila itu, dan dia menggunakan tangan kanannya untuk memblokir lengan kanan orang gila itu. Meminjam kelembaman orang gila, dia berada di belakang orang gila. Lututnya menekan punggung bawah orang gila itu dengan kuat, dan dia menghantam tanah dengan keras. Bang! Ditahan dengan kuat oleh Luan, orang gila itu jatuh ke tanah dengan kepala penuh darah. Luan melambaikan tangannya, dan belati es langsung memotong kedua lengan orang gila itu. Setelah itu, belati kiri dan kanan menusuk kepala orang gila itu dengan kejam. Di bawah es dan api, otak orang gila itu hancur total. Namun, pemandangan kejam seperti itu menyebabkan guru surgawi tingkat delapan yang melindungi yangmu merasa terkejut dan jijik. Luan ini, saat ini, benar-benar berbeda dari saat dia berada di arena duel. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang apoteker yang tenang dan damai. Metode kejam semacam ini, bahkan orang seperti mereka yang telah membunuh banyak orang akan mengerutkan kening saat melihatnya. Namun, Luan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Orang gila lainnya dengan jelas melihat bahwa Luan terlalu kuat, jadi mereka menarik banyak orang dan bergegas menuju Luan. Dalam sekejap, 10 orang gila bergegas menuju Luan dari segala arah. Menghadapi serangan 10 orang, Luan tidak panik sama sekali. Matanya menjadi lebih tenang, dan lebih dalam. Suara mendesing. 10 orang gila itu semuanya bergegas ke sisi Luan. Dalam kegelapan, 10 senjata diangkat tinggi-tinggi, dan dengan kekuatan yang menakutkan, mereka menyerang Luan. Dan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan ini, Luan seperti angin puyuh hitam. Namun, angin puyuh hitam ini memiliki sepasang mata merah, meninggalkan lintasan pergerakannya di udara. Ding! Ding! Bang! Bang! Guru surgawi tingkat 8 yang melindungi yang muter cengang saat melihat pertempuran Luan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan orang-orang gila ini, pemuda ini benar-benar gila. Di bawah serangan 10 orang, gerakannya telah mencapai batas dan gila sampai batas tertentu. Setiap respons dan serangan baliknya adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, dan bahkan tidak berani terpikirkan. Pertarungan semacam ini membuat kulit kepala orang mati rasa. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat mereka merasa ketakutan, dan hati mereka terasa merinding. Dalam menghadapi hidup dan mati, kekuatan yang ditunjukkan Luan benar-benar berbeda dengan saat ia berada di arena duel. Orang-orang ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebagai perbandingan, keterampilan Luan di arena duel sudah sangat lembut. Dalam waktu kurang dari 30 gerakan, pertarungan di sekitar Luan telah berakhir. Mayat 10 orang gila itu dipecah menjadi lebih dari 30 bagian. Mayat dan anggota badan di tanah berserakan di mana-mana. Darah merah membasahi tanah, dan Luan berdiri di tengah-tengah mayat. Di bawah cahaya gelap, punggungnya tampak sangat sepi. Sepasang mata merah diam-diam memancarkan cahaya kematian. Luan berbalik dan melihat pertempuran di belakangnya. Dia telah membunuh 15 orang, yang merupakan jumlah orang gila biasa. Guo Pingxian dan guru surgawi tingkat 8 lainnya masing-masing harus menghadapi 7 atau 8 orang. Tubuh mereka benar-benar terkendali, dan sudah ada orang gila yang bergegas menuju Yang Mu di tengah. Mata merah Luan bersinar, dan dia langsung bergegas ke depan Yang Mu. Setelah mengusir orang gila itu, dia bahkan tidak menoleh dan melemparkan Frostfire Blade ke belakangnya. Belati itu menyapu guru surgawi tingkat 8 dan langsung menembus dahi orang gila yang bergegas ke arahnya, menembus kepalanya. Jangan melawan, maju terus. Luan segera berkata, serahkan sisanya padaku. Tiga guru surgawi tingkat 8 segera mengangguk, melepaskan diri dari pertempuran dan bergegas maju. Luan, yang bertugas menutupi bagian belakang, menghadapi 15 orang gila yang tersisa tanpa rasa takut. Dalam pertempuran itu, hanya orang gila yang jatuh ke tanah satu per satu, tapi Luan tidak menjatuhkan setetes darah pun. Suara mendesing. Semua orang berkelahi dan lari, dan Luan, yang berada di belakang tim, akhirnya membunuh semua orang gila yang mengejarnya. Saat ini, Guo Pingxian, yang telah tiba di depan tim, berteriak, ada sebuah gua di depan. Mata Luan terfokus saat mendengar itu, dan langsung berteriak, ayo masuk dulu. Baiklah, Guo Pingxian berkata dengan keras, dan memimpin semua orang menuju gua. Benar saja, mereka tidak berlari jauh sebelum sampai di depan sebuah gua yang tidak kecil. Semua orang dengan cepat memasuki gua, dan guru surgawi bumi dengan cepat melepaskan kekuatannya untuk menutup pintu masuk gua. Selanjutnya ia membuat tampilan dan warnanya mirip dengan batu di luar. Dia mengeluarkan inti kristal untuk menerangi gua. Setelah pertempuran hebat dan melarikan diri, guru surgawi tingkat delapan ini juga lelah. Mereka duduk di tanah dan terengah-engah. Guo Pingxian dengan cepat membuka kayunya dan mengeluarkan pil penyembuhan dari cincinnya untuk dikonsumsi semua orang. Pada saat yang sama, guru surgawi tingkat delapan atribut kayu juga dengan cepat merawat guru surgawi tingkat tujuh ini, mencoba menyelamatkan nyawa mereka. Di sampingnya, mata merah Luan menghilang, dan dia juga terengah-engah. Dia datang ke sisi Yangmu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Yangmu dengan cepat menganggup dan bertanya, apa kabar? Aku juga baik-baik saja. Luan menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan dua pil dari cincinnya dan meminumnya, lalu duduk di tanah untuk beristirahat. Setelah Guo Pingxian memberikan pil kepada semua orang, dia menyerahkannya kepada guru surgawi atribut kayu untuk dirawat. Guo Pingxian dengan cepat datang ke depan Luan, berjongkok dan berkata, Pahlawan muda Lu, apa yang terjadi? Luan melirik ke tujuh belas orang yang tergeletak di tanah di kejauhan, menoleh untuk melihat ke arah Guo Pingxian di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya juga tidak tahu, tapi kita bisa merangkum fakta yang telah ada. Dikonfirmasi. Di dalam gua yang remang-remang, kecuali guru surgawi dengan atribut kayu, semua orang yang sadar sedang duduk bersama. Faktanya, hanya Luan, Yang Mu, Guo Pingxian, dan guru surgawi atribut bumi lainnya yang sadar. Di antara tiga guru surgawi tingkat delapan, Guo Pingxian adalah guru surgawi dengan atribut guntur, guru surgawi dengan atribut bumi disebut Jiangzhou, dan guru surgawi dengan atribut kayu disebut Gao Suhan. Saat ini, semua orang melihat ke arah Luan dan mendengarkan ringkasan Luan. Pertama-tama, saya rasa kita bisa memastikan bahwa sebelum kita menemukan cara untuk menghancurkan formasi, kita tidak bisa meninggalkan pulau ini, termasuk meninggalkan hutan dan pergi ke langit. Kata Luan. Semua orang mengangguk, mereka setuju dengan hal ini. Kedua, pulau ini bukannya tanpa makhluk, dan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar sudah kehilangan akal sehatnya. Luan berkata dengan suara yang dalam, sejauh ini, kami hanya menemukan manusia dan bukan binatang aneh, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada binatang aneh yang kehilangan akal sehatnya di pulau ini, dan orang gila yang baru saja kami bunuh adalah tentu saja tidak semuanya. Semua orang mengerutkan kening dan berpikir, memang benar, mereka tidak mempertimbangkan masalah binatang aneh. Setelah memikirkannya, mereka mengangguk lagi. Saat ini, Guo Ping Sian berbicara. Mengapa kekuatan pahlawan muda Lu tidak melemah, namun kekuatan kita sangat dibatasi? Guo Ping Sian bertanya dengan bingung. Begitu ini dikatakan, semua orang melihat ke arah Luan. Benar, kenapa semua orang terpengaruh oleh pulau ini, tapi Luan baik-baik saja. Melihat ekspresi bingung semua orang, Luan tidak bersembunyi dan berkata, bukannya aku tidak terpengaruh, tapi pengaruhku jauh lebih kecil dibandingkan kalian. Apa maksudmu? Jiang Zou tertegun dan bertanya, mengapa? Saya kira ini pasti terkait dengan perubahan Yin dan Yang di pulau itu. Luan berkata dengan suara yang dalam, semua orang dapat melihat bahwa cahaya di pulau ini berubah. Ketika kami datang, hanya ada sedikit warna hitam dalam cahaya putih, tetapi sebelum kami memasuki gua, lebih dari setengahnya berwarna hitam. Di bawah pengaruh Yin dan Yang yang kuat ini, kekuatan kita juga akan berubah seiring dengan Yin dan Yang. Melihat keempat orang yang masih tidak mengerti, Luan menarik napas ringan dan berkata, sederhananya, segala sesuatu di dunia ini memiliki atribut Yin dan Yang, itu hanya jumlah kekuatan Yin dan Yang yang terkandung dan perbedaan antara keduanya. Yin dan Yang, ambil contoh api, api adalah objek Yang Yang ekstrim. Kemudian, ketika cahaya dari atribut api guru surgawi berwarna putih bersih, dia dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Begitu dia mengatakan ini, mereka berempat gemetar hebat. Guo Pingxian segera bereaksi dan berkata, jadi, S dengan Yin yang ekstrim dapat melepaskan semua kekuatannya dalam cahaya hitam murni. Itu benar, Luan mengangguk. Jiangzhou mengerutkan kening dan bertanya lagi, dengan kata lain, jika rasio cahaya ini adalah 20% putih dan 70% hitam, maka guru surgawi atribut api hanya dapat melepaskan 20% kekuatannya. Tidak, kata Luan dengan suara yang dalam. Kekuatan sebenarnya jauh lebih sedikit, atau bahkan lebih sedikit. Mengapa demikian? Jiangzhou benar-benar tercengang, begitu pula yang lainnya. Alasannya sangat sederhana. Itu karena persyaratan atribut Yin dan Yang di sini sangat tinggi. Luan berkata dengan suara yang dalam, keberadaan cahaya hitam dan putih membatasi kekuatan-kekuatan setiap orang luar. Ada pun seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan, itu tergantung pada kemurnian kekuatan Yin dan Yang orang tersebut. Bagi guru surgawi, baik api maupun es memiliki kotoran, dan banyak api guru surgawi lebih cenderung pada banyak atribut, bukan satu atribut. Jika kekuatan Yin dan Yang tidak dapat melampaui batas pulau ini, maka tidak dapat dilepaskan sama sekali. Di bawah batasan ganda, kekuatan Anda akan berkurang banyak. Mendengar ini, mereka berempat tercengang dan menundukkan kepala untuk berpikir. Setelah beberapa saat, mereka perlahan-lahan mengerti. Cahaya hitam dan putih membatasi penggunaan daya. Pada saat yang sama, seluruh pulau memiliki batasan pada ketinggian dan kemurnian kekuatan Yin dan Yang. Di bawah dua batasan ini, kekuatan guru surgawi tingkat 8 mirip dengan guru surgawi tingkat 7. Namun, setelah memahami secara kasar, Guo Pingxian memandang Luan dengan bingung lagi dan bertanya, saya tahu pahlawan muda lu memiliki dua atribut yaitu es dan api, tetapi esensi surgawi kita sangat dibatasi oleh ketinggian dan kemurnian Yin dan Yang. Mengapa es dan api pahlawan muda lu tidak dibatasi? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini, tapi dia tidak menjawab. Guo Pingxian dan dua lainnya tercengang. Baru pada saat itulah Guo Pingxian menyadari bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Aneh jika seorang jenius seperti Luan tidak memiliki rahasianya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guo Pingxian mengubah nada suaranya dan bertanya. Tentu saja, kita harus mencari cara untuk keluar dari pulau ini. Luan berkata dengan suara yang dalam, cahaya hitam putih ini pasti sangat berbahaya bagi kita. Hanya saja kita belum merasakannya. Orang gila ini kemungkinan besar berevolusi dari orang yang terjebak di pulau ini. Jika kita tidak ingin menjadi seperti mereka, kita harus maju. Begitu dia mengatakan ini, Gao Suhan yang berada di kejauhan langsung berkata, saya tidak ingin menjadi orang gila. Guo Pingxian dan Jiangzhou mengerutkan kening dan menundukkan kepala dalam diam. Orang gila tadi telah berubah menjadi mayat berjalan. Mereka lebih baik mati daripada menjadi seperti itu dan berkeliaran di pulau ini. Tetapi bagaimana dengan orang-orang ini? Guo Pingxian menatap Luan dan bertanya. Kita harus menyelamatkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan. Selamatkan mereka. Luan bangkit dan berjalan menuju kelompok guru surgawi tingkat 7 yang tergeletak di tanah. Sebagai seorang apoteker, ia tentu tahu banyak tentang obat-obatan. Di bawah perawatan Gao Suhan, luka orang-orang ini tidak serius. Secara logika, mereka seharusnya sudah bangun sejak lama. Yang menyebabkan orang-orang ini tidak bangun tentu saja adalah kabut hitam di tubuh mereka. Luan berjongkok dan cahaya putih muncul di tangannya. Guo Pingxian dan dua lainnya tercengang. Cahaya putih, apa ini tadi? Immortal Ki efektif melawan semua jenis energi jahat. Meskipun cahaya hitam ini berasal dari atribut Yin, ia pasti mengandung energi jahat yang kuat. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menjebak pikiran seseorang. Ki Abadi mengalir ke tubuh orang ini. Seperti yang Luan pikirkan, Ki Abadi segera terjalin dengan cahaya hitam di tubuh orang ini. Namun, cahaya hitam ini lebih kuat dari yang dibayangkan Luan. Jika itu berada di luar tubuhnya, Ki Abadinya masih bisa melawannya. Namun, di dalam tubuh manusia, Luan tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan dengan Immortal Ki. Dia tidak bisa melawan cahaya hitam ini sama sekali. Mungkin mustahil menyelamatkan orang di pulau ini. Luan bangkit dan kembali ke depan beberapa orang. Dia berkata kepada Guo Pingxian, kita hanya bisa meninggalkan mereka di sini. Begitu kita menemukan cara untuk menghancurkan pulau itu, kita bisa membawa orang-orang ini keluar. Jika tidak, membawa serta orang-orang ini akan menjadi beban besar bagi kami. Selain itu, mungkin tidak lebih aman daripada meninggalkan mereka di sini. Tentu saja, Luan memandang ketiga orang itu dan berkata, mereka semua berasal dari grup cahaya cemerlang. Anda adalah pemimpin grup, apakah akan membawa mereka atau tidak, itu terserah Anda. Saya tidak akan keberatan. Mendengar kata-kata Luan, wajah Guo Pingxian dan dua lainnya berubah menjadi jelek. Mereka mengerutkan kening dan menundukkan kepala. Luan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Dia duduk di samping yang mudah memeriksa apakah tubuhnya terkontaminasi oleh cahaya hitam. Setelah empat nafas, Guo Pingxian menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Luan dan berkata, saya akan mendengarkan pahlawan muda Lu. Tinggalkan mereka di sini, kita akan pergi dan mencari cara untuk mendobrak penghalang itu. Luan tidak terkejut dengan keputusan Guo Pingxian. Dia menganggup dan berkata, setelah pertempuran tadi, semua orang telah menghabiskan banyak energi. Saya juga sama, semuanya istirahat sejenak. Setelah pulih, kami akan segera berangkat. Semua orang menganggup dan duduk untuk memulihkan energi mereka. Luan juga sama. Dia tidak hanya harus memulihkan roda nasibnya yang terpakai, namun yang lebih penting, dia juga harus memulihkan kelemahan yang disebabkan oleh alam dewa iblis. Dia harus mengembalikan alam dewa iblis ke puncaknya sebelum dia bisa terus bergerak maju. Setelah setengah jam, semua orang selesai istirahat. Mereka yang sudah bangun semuanya berdiri dan siap berangkat. Yangmu juga harus pergi. Luan khawatir meninggalkannya sendirian di sini. Jika orang-orang di dalam gua tiba-tiba menjadi gila, itu akan sangat buruk. Dia harus membawa Yangmu bersamanya dan melindunginya setiap saat. Ledakan. Ada sedikit suara. Batu besar di depan gua dibuka. Mereka berlima keluar satu demi satu. Saat ini, pulau itu menjadi sangat gelap. Hampir tidak ada cahaya putih. Luan mencoba melepaskan api suci surga ke-9-nya, tetapi menemukan bahwa api yang dia keluarkan hanyalah api kecil. Sebaliknya, deep ice di tubuhnya bisa dilepaskan sepenuhnya tanpa batasan apapun. Setelah memadamkan apinya, Luan mengetahui bahwa jarak dari sini ke lembah kurang dari 300 kaki. Namun, lembah itu sangat besar. Bahkan jika mereka sampai di lembah, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada mereka berempat, Ayo pergi.